Selamat malam teman-teman semuanya dari WA Grup Pola Hidup Sehat. Dari awal dirancang namanya Pola Hidup Sehat, di dalam Pola Hidup ada olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah tubuh, olah menu, bahkan sebenarnya juga olah relasi. Supaya kita punya relasi baik dengan sesama, tapi yang terpenting relasi dengan Tuhan. Karena kalau relasi dengan sesama, dan sesama itu siapa yang paling dekat? Yang paling melekat, suami istri, lalu orang tua anak. Relasinya nggak benar, pikirannya sering marah, kecewa, pahitan, pikiran kacau, hormon kacau, hormon kacau, kesehatan kacau juga. Maka dalam modul Pola Hidup Sehat yang sudah selesai modul dasar, yaitu WA Grup 1-62, mulai saya ajak kita belajar pernikahan. Tapi linknya saya publis ke semua WA Grup saja. Jadi yang harus urut itu sebelum BIMPOP 2, BIMPOP 1. Sebelum self-image, sebelum terapi healing, harus body scan, atau water breathing. Selebihnya mau belajar maju ke depan, belajar water kefir, mau belajar deep sleep, belajar relasi, itu bisa diselip-selipkan. Karena satu modul kan di-post satu kali, dipelajari seminggu. Nah, Senin-Jumatnya ngapain? Nanti diselip-selipkan modul-modul yang kalau dibuat. Tulisannya gitu, loh ini kok body stretching modul 14 dipelajari duluan. Ya nggak apa-apa. Kita sambil bergerak, sambil bernafas, water breathing, padahal body stretchingnya modul 14, itu maju nggak apa-apa. Jadi yang harus urut itu dalam olah nafas ada beberapa yang harus urut terlebih dahulu. Nah, malam ini saya ingin melanjutkan yang kemarin, atau saya ulang sebentar, yang disampaikan dalam webinar bersama dengan Bapak Ustadz, karena pemimpin Pondok Besantren, saya nyebutnya Pak Ustadz. Emang Ustadz sih, tapi juga beliau seorang master sain, yaitu Pak Saiful Karim, Dr. Randes. Saiful Karim, magister sain. Dengan Ibu Sinta, seorang psikolog, dan kemarin dibahas mengenai lima level kesembuhan. Kesembuhan lewat tubuh, sebenarnya kita olah nafas itu tarik lepas, tarik lepas itu masih di bagian fisik ini. Lalu energi tubuh, lalu mental. Kalau mental ini di saya modul seperti self-image, cita diri satu, cita dua, personaliti, waktu belajar pernikahan, kita belajar temperament dasar, itu kan areal mental. Lalu intuitif, termasuk di sini ada family constellation, systematic family. Ketika mengajar pernikahan, sudah relasi dengan orang lain, sudah masuk di sini. Tapi yang tertinggi, bagian kecil tapi tertinggi, level tertinggi yang bisa mempengaruhi seluruhnya ke bawah, adalah spirit body. Masuk di areal nyawa atau roh. Nah, dulu saya sempat berkata bahwa di pola hidup sehat, saya tidak akan menyentuh areal roh. Karena itu bagian agama masing-masing. Tapi setelah berjumpa dengan Pak Saiful, dengan Pusinta, seperti mendapat dorongan. Nyentuh roh nggak apa-apa. Yang penting waktu bicara roh atau agama atau iman ini, Tuhannya masing-masing. Karena kalau rohnya nggak disentuh, itu benar-benar kekuatan kesembuhan tertinggi. Maka setelah saya pertimbangkan, saya pertimbangkan, atau saya memberanikan diri untuk masuk di areal ini, tapi tetap Tuhannya masing-masing. Karena ini adalah program lintas agama. Bukan berarti saya agama gandu-gandu. Karena ada agama gandu-gandu. Kembali kepada agama kayak di saya dulu. Saya dulu, bapak saya, kakek saya, kakek saya dalam, bapak saya dalam. KTP-nya Islam. Tapi sebenarnya kejawen. Aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kayak agama, pokoknya Tuhan. Namanya siapa? Pokoknya Tuhan. Lalu sekarang saya beragama Kristen. Pak Saiful beragama Islam. Sekarang saya bukan kembali kepada aliran kepercayaan yang Tuhan Maha Esa, enggak. Tapi dalam komunitas ini, saya akan membawakan secara umum. Tuhannya masing-masing. Tapi dalam konteks untuk sembuh. Dengan kekuatan roh kita yang dipertemukan dengan Tuhan. Maka saya akan menyebut Tuhan saja. Dengan pengertian Tuhan itu kayak presiden. Jabatan. Namanya siapa? Setiap agama punya nama masing-masing. Jadi saya akan sebut Tuhan dalam arti seperti itu. Saya bukan... Jalutnya ganti agama lagi. Indonesia-nya kan semuanya diomongin. Gantung-gantung judgment. Memberikan label kepada orang lain. Jadi clear adalah karena konteksnya ini pertemuan lintas agama. Nah, walaupun demikian, saya akan kembali juga yang kemarin, dan ini sepertinya supaya nyambung. Kemarin di webinar yang bersama Pak Saiful dan Bu Sinta, saya lanjutkan satu slide yang dari saya. Jadi kemarin kita bicara ini, lalu saya sempat membacakan kitab Ayub. Nanti saya justru akan masuk ke situ. Dalam kitab Ayub ini ditulis bahwa selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lupang hidungku. Cukup menarik ya. Nafas ada padaku, roh Allah di lupang hidungku. Roh Allah temblah membuat aku, dan nafas yang waha kuasa membuat aku hidup. Jadi aku bernafas itu sebenarnya, kalau menurut Ayub ini, bernafas dengan nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan, bahkan rohnya Tuhan. Atau ruah dalam bahasa aslinya, dalam kitab ini. Jika ia kembali menarik rohnya, dan mengembalikan nafasnya kepadanya. Jadi ada konsep bahwa nafas kita itu Tuhan punya. Maka olah nafas itu mengolah nafasnya Tuhan. Itulah kenapa bisa sembuh. Berangkat dari kemarin saya baca ayat-ayat itu, saya cari mulai lagi informasi tambahan, walaupun memang dulu juga sudah belajar. Karena kalau saya perkenalkan diri saya, supaya makin mengenal. Jadi saya ini insinyurnya teknologi pangan. Bicara mengenai nutrisi, kayak Yohana Sunardi, ilmunya sama. Sarjana di Fakultas Teknologi Pangan di IPB. Bicara antioksidan, bicara kefir, memang itu bidang saya, tapi hanya sampai S1. Magister saya itu pendidikan. Tapi sejak saya kuliah di IPB, saya itu kuliah teologi juga. Jadi doktor saya itu sebenarnya teologi, tapi dalam bidang khususnya keluarga. Bahkan saya juga seorang dosen teologi di beberapa sekolah Alkitab. Tapi waktu saya ngambil disertasi, itu mengenai kebahagiaan pernikahan. Karena memang saya fokus pada keluarga. Saya perkenalkan latar belakang ini, karena saya mau mengajak kita membahas masuk di area roh. Terus gimana? Supaya semua agama bisa terima. Maka tadi saya sebut Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu juga ada di Islam. Ada di Kristen. Ada di Katolik. Kenapa? Bahkan ada juga di wilayah jasirah Arab agama-agama non-Islam. Kok bisa begitu sih? Saya akan berikan datanya. Cukup menarik. Data dari semuanya secara sejarah. Ayub itu siapa sih? Saya akan bacakan saja dari sumbernya. Saya ambil bahkan ini sumber dari penjelasan Alkitab. Tapi Alkitab Kristen pun mengakui bahwa Kitab Ayub itu tergolong salah satu Kitab Hikmat dan Syair dalam perjanjian lama. Hikmat karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting dari umat manusia. Syair karena hampir seluruh Kitab ini berbentuk syair. Angkat tetapi semua syair ini tidak berdasarkan seorang tokoh sejarah yang nyata. Jadi bukan cerita fiksi, tapi cerita sejarah nyata. Dan suatu peristiwa sejarah yang nyata ini tempat terjadinya dalam Kitab ini adalah di Tanah Us. Yang kemudian menjadi wilayah Edom. Terletak di Tenggara Laut Mati atau sebelah utara Arabia. Jadi latar belakang sejarah Ayub bersifat Arab. Bukan Ibrani. Jadi, atau kalau dari catatan selanjutnya ini cukup banyak ya. Ayub hidup 140 tahun lagi. Sejak dia sakit lalu sembuh. Sehingga umurnya 200an tahun kira-kira. Atau 220 malah. Hampir sama dengan umurnya Abraham. Nah, secara sejarah Ayub ini orang Arab. Tinggal di wilayah Arab. Hidupnya kapan? Catatan-catatan sejarah yang saya pelajari waktu sekuliah mengambil doktoral teologi ya. Ayub itu hidup pada zamannya Abraham. Abraham itu bapaknya Isa dan bapaknya Yaak. Abraham punya anak Iska dan Ismail. Ismail berkembang menjadi bangsa Arab. Makanya bangsa Arab juga mewarisi cerita Ayub yang hidup pada zaman Abraham. Abraham punya anak Ismail Iska. Iska punya anak Yaakub. Yaakub punya anak 12. Rupin, Simeon, Glebi, Isakar, Sebulun, Dat Aser, Gat Aser, Dan, Naftali. 12 anak Yaakub ini. Salah satunya Yusuf. Merantau ke Mesir. Naik mirip tangan kanan Firaun. Sekeluarga dibuayam semuanya ke Mesir. Berkembang biak selama 400 tahun. Menjadi 12 suku Israel. Jadi Isra Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Bangsa Israel belum ada. Agama Yahudi belum ada. Bangsa Yahudi belum ada. Ayub sudah ada. Nabi Ayub ini maka sebenarnya Nabi yang juga ada di agama lain. Maka saya enak membahasnya walaupun mungkin saya bacanya dari kitab saya. Tapi Ayub ini Nabi universal. Apalagi Kristen. Kristen kan abad pertama. Nabi Musa itu kan kira-kira 1500 tahun sebelum Masai. Abraham 2000 tahun sebelum Masai. Termasuk Abraham dan Ayub. 400-an tahun kemudian, Tuhan panggil Musa untuk membawa Bani Israel ini keluar dari Mesir. Lalu mulailah Musa menulis kitab yang pertama. Kitab pertamanya orang Kristen. Kitab kejadian. Yang ditulis kira-kira 1500-1600 sebelum Masai. Nah Ayub ini sudah ada 2000 sebelum Masai, sebelum bangsa Israel ada. Sebelum agama Yahudi ada. Sebelum agama Kristen ada. Jadi boleh saya berani berkata bahwa Ayub ini kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, sebagai pelajaran apa? Kebetulan ini kan memang kita itu pola hidup sehat, banyak orang sakit, cari kesembuhan. Nah Ayub ini menarik, dia sembuh itu dengan kesembuhan dari Tuhan. Maka saya mau menggunakan ini sebagai contoh kasus saja paling enak. Jadi bisa saja sih pakai tasar teorinya yang kemarin dibahas, menurut riset ini, 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 kesembuhan, roh yang paling kuat. Itu nanti akan dibahas selanjutnya dalam sesi-sesi bersama Pak Sayyidul Karim. Saya tak memilih pakai jalur logika yang berbeda. Cara membangun sebuah pemahaman yang berbeda dari kisah Ayub. Menurut saya kisahnya cukup menarik untuk dipelajari bagaimana Ayub sembuh, dan kebetulan, ya sebenarnya bukan kebetulan, saya juga mengalami kesembuhan, lewat pembelajaran Ayub. Jadi, bahkan sebelum saya mengenal olah nafas. Jadi Ayub sembuh, cerita Ayub ini saya pelajari, saya terapkan dalam diri saya, di tahun 98, dan saya mengalami kesembuhan dari sakit pinggang, yang waktu itu saya cuma singgung sedikit saja. Saya sembuh lewat pelajaran inner healing, tapi inner healing yang kayak apa, karena saya belum pernah cerita. dan saya itu termasuk hati-hati, janganlah sudah janji, berlintas agama, jadi cuma bersaksi saja, sembuh dari sakit pinggang, sembuh dari kacamata, lepas, walaupun dari tahun 85, 83, sampai 98, pakai kacamata, itu berapa tahun itu. dari tahun 85 sampai 98, 13 tahun pakai kacamata, lepas, alergi, sembuh. Dan saya sering berkata, lewat pelajaran inner healing, kesembuhan luka-luka batin, asalnya saya akan mulai bercerita, proses itu lebih detail. Cuma saya menggunakan sistematikanya Ayub, yang memang itulah kejadian yang saya alami. Nah, berbicara kitab Ayub, yang saya sebut dengan nabi, semua agama, atau berbagai agama, enggak semuanya, agama-agama dari Tiongkok, enggak, tapi terutama yang agama Samawi, termasuk yang di Indonesia, atau member kita di sini, Islam. Tapi menurut saya, Hindu Buddha, silahkan mendengarkan, enggak apa-apa juga. Ayub itu diceritakan, dia sakit, bahkan bukannya sakit, pertama itu, kambing lembu sapi, bicara orang Kasdim, lalu ronde berikutnya, harta benda ternak di jarak orang Seba, habis semuanya hartanya. Belum selesai, pencobaan yang dialami, anak-anaknya lagi kumpul di sebuah rumah, ya memang pesta korang, lalu kebakaran, rumahnya roboh, 10 anaknya mati semuanya. Punya anak 10, kan diperkirakan umurnya sudah 50-an, kalau menikahnya umur 40-30, umurnya 50-60. lalu ditulis Ayub hidup 140 tahun lagi. Kalau perkiraannya umur 60, waktu itu kejadian, karena anaknya sudah 10. 10 pun yang paling kecil, udah pesta porak. Jadi kalau punya anak dimulai umur 40, maka umurnya 60, hidup 140 tahun lagi, maka Ayub umurnya meninggal di usia 200. Kalau Abraham 175 tahun. Ayub ini mengalami malapetaka, anaknya mati semuanya, lalu bahkan berantem sama istrinya, istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah kau. Setelah itu Ayub mulai sakit. suakit dari ujung kepala sampai ujung tapi. Borok segala macam lah seluruh badannya sakit. Dan selama itu bergumul, berpasal-pasal. Nah, singkat cerita, Ayub sembuh. Nah, ini menarik kan? Yang pasti, walaupun pada zaman itu juga ada tabib, ada ramuan, ada obat, ada herbal. Tapi Ayub diceritakan sembuhnya itu kalau menggunakan teori, cintar tadi ya, Dr. Bedridge tadi adalah yang soul body tadi. Kenapa? Nah, saya ingin membacakan kisah Ayub dari versi kitab. Bagaimana sih Ayub itu sembuh? Langsung saya lompat ke pasal 42 di mana Ayub itu sembuh. Kalau kejadian yang dialami, ya pasal 1, dirampok, dijarah, anaknya mati, badannya sakit, dan seterusnya. Tapi saya langsung di pasal 42. Ayub itu mulai berkata begini. Jadi Ayub mulai berbicara dengan Tuhan itu di pasal 38-37. Dia mulai berbicara dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, Tuhan menantang Ayub, lalu Ayub menjawab. Dan Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah yang kemarin waktu kita webinar, saya katakan sembuh lewat kata-kata iman atau kata-kata sugesti. Ayub dalam kondisi terpuruk yang luar biasa. Istrinya meninggalkan dia, badannya sakit, hartanya habis, rumahnya otoroboh, anaknya mati semuanya. Mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan masalah Bapak Ibu. Saya tidak mengecilkan masalah Bapak Ibu. Tapi kayaknya masalah Bapak Ibu sama teman-teman, sama masalahnya Ayub, besar siapa? Kayaknya Ayub lebih besar ya. Ada orang yang anaknya mati satu, yang dua masih hidup, atau mati dua, satu masih hidup. Ayub ini sepuluh anak mati semuanya. Dimana kepediannya? Istri yang sudah bersama-sama membesarkan sepuluh anak, meninggalkan dia. Ada kan yang ditinggal istri, tapi anak masih hidup. Ada yang anaknya mati, istri masih hidup. Ini mati semuanya apa? Anaknya semuanya mati, sepuluh istri meninggalkan. Terus, ada orang yang anaknya mati, tapi badannya sehat. Setelah anaknya mati, sedih, kecewa, menyalahkan Tuhan, kenapa anaknya mati, lalu baru mulai sakit. Nah, Ayub, setelah anaknya mati, hartanya habis, ada orang yang anaknya mati, tapi hartanya tidak habis. Ada yang hartanya habis, tapi anaknya tidak mati. Ayub ini hartanya habis, lucas, dijarah, dirampok, rumahnya roboh lagi. Ada orang yang anaknya mati, tapi rumah tidak roboh. Rumahnya roboh, menimpa anaknya, anaknya mati. Terus, apa lagi? Ayub itu sakit dari seluruh badannya. Karena ada orang yang sakit, cuma sakit kepala, tapi paru-parunya bagus. Ada yang kanker paru-paru, tapi kepalanya tidak sakit. Nah, Ayub ini sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi, bukan saya meramehkan sakitnya Bapak Ibu, tapi Ayub dalam kondisi seperti itu pun bisa sembuh. Dan dia berani berkata begini, Tuhan, rencana-Mu nggak akan gagal. De facto, Ayub sudah habis-habisan. Kalau saya membandingkan dengan Ayub, 2019 saya bangkrut, saya rugi 240 miliar, saya punya utang di bank, 17 miliar, tapi saya masih punya aset 128 miliar. Tapi untuk membayar utang tadi, yang 128, tak jual 22. Rugi lagi banyak. Tapi yang penting utang lunas, bisa ceramah begini dengan wajah tersenyum, nggak ada peserta yang komen di chat, Bapak belum bayar saya. Lunas itu. Sempat sedih juga, tapi saya pikir, aduh, aku masih beruntung. Saya masih punya rumah, Ayub rumahnya robo, saya punya anak tinggal sehat semuanya, walaupun bangkrut habis-habisan, tapi Ayub lebih parah. Dalam kebangkrutan, bangkrut habis-habisan, kadang-kadang sudah nggak ketikin lagi. Mau usaha apa lagi ya? Mau bangkit gimana lagi? Tapi Ayub lebih parah saja berani berkata, rencanamu nggak ada yang gagal. Itu bisa berkata-kata, itu menurut saya bukan kata-kata sugesti. Itu kata-kata iman. Karena kata-kata iman ini muncul dari kejadian di pasal-pasal sebelumnya, di mana Ayub itu ketemu Tuhan. Kemarin waktu saya ambil kata-katanya Pak Saiful saja, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan berkata-kata begini, yang namanya kecerdasan spiritual, kekuatan spiritual itu ketika orang berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma beragama. Nah, kalimat itu yang membuat saya ingat Ayub. Waktu Pak Ustadz berkata, bukan beragama, tapi berjumpa dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Langsung saya punya suara di hati, belajar kitab Ayub bareng-bareng. Toh Ayub hidup pada zaman Abraham. Itu bukan nabinya orang Kristen. Kristen belum ada, Yahudi belum ada, Ayub sudah ada. Nah, apa yang saya mau ajarkan hari ini? Satu kalimat saja dari Ayub, yang saya dalamin. Untuk hari ini, nanti ayat yang lain untuk menunjukkan saja. Jadi saya akan tunjukkan dulu, setelah Ayub sembuh dulu. Setelah Ayub sembuh kan menarik sekali. Ayub 42, saya baca ayat 16-17. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Jadi setelah sakit lalu sembuh, masih hidup 140 tahun lagi. Dan waktu hidup ini, ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya, lebih daripada yang dahulu. Ia punya 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, unta 6.000, 1.003, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor kelada betina. Dia punya tujuh anak laki-laki, dan tiga anak perempuan. Jadi dulu punya anak sepuluh mati, sekarang punya anak yang baru lagi sepuluh. Di seluruh negeri tidak ada perempuan yang secanti, anak-anak Ayub, dan seterusnya. Dan Ayub hidup 140 tahun lamanya. Jadi 140 tahun lagi setelah kejadian itu. Kan menarik sekali, pemulihannya itu pemulihan yang seutuhnya. Benar-benar pemulihan yang seutuhnya. Keluarganya pulih, karena begitu perjumpaan dengan Tuhan itu, istrinya kembali, saudara-saudara sahabatnya berdatangan, memberikan sumbangan, padahal sebelumnya itu tidak ada cerita, saudaranya datang menolong Ayub. Yang ada sahabatnya build up so far, Elifas, semuanya cuma ngomong saja berteori, bahkan menghatimi Ayub. Menganggap Ayub kamu pasti berdosa, makanya mengalami hal ini, dan seterusnya. Sehingga Tuhan pun akhirnya marah dengan build up Elifas, dan so far. Tapi Tuhan tidak marah dengan Elihu. Elihu itu sahabat Ayub yang paling muda. Tapi kata-katanya bijaksana sekali, dan diantaranya nasihat Elihu adalah nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Nafas itu punya Tuhan, dan nafas Tuhan itu menyembuhkan. Itu nasihatnya Elihu. ingat Tuhan marah kepada build up so far, dan Elifas. Tapi Tuhan tidak marah dengan Elihu. Nah, lalu Ayub kan akhirnya sembuh, bahkan diberkati, sukses lagi, keluarganya bahagia. Wah ini menurut saya sudah sembuh, bonusnya banyak banget. saya mau berikan satu kunci dari Ayub. Kapan itu mulai terjadi? Nah, nanti kita bahas, lalu kita praktek. Tapi dengan pengertian ini. Ini saya tunjukkan kan Ayub pasal 42. Ayub pasal 42, mulai ayat 7, inilah cerita, bagaimana Ayub dipulihkan. Sehat, lalu dipulihkan. Maka judulnya, keadaan Ayub dipulihkan. Nah, saya naik ke atas. Saya naik ke atas, yang ayat 5. Ayub 42, ayat 5. Satu ayat ini yang saya mau dalami hari ini. Ayub berkata begini, Ayub 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Engkau ini berapa besar, yaitu Tuhan pada zaman Ayub. Belum ada agama-agama yang lain. Dan Ayub berkata, Tuhan, dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa sih kecerdasan spiritual? Apa sih spiritual bodi? Apa sih kekuatan spiritual? Kekuatan dari Tuhan. Saya kembali lagi, mengambil kalimatnya Pak Ustadz. Aku demen banget sama kalimat Pak Ustadz. Saya berkarung. Orang beragama, itu baru otaknya diisi pelajaran tentang Tuhan. Dan gara-gara pelajaran ini beda dogma, beda-beda doktrin. Jangankan perang salib ya, Islam dan Kristen ya. Di Kristen sendiri. Dulu kan cuma satu. Lalu sampai menjadi namanya Roma Katolik, karena pusatnya di Roma. Martin Luther muncul protestan, karena tukang protest, di Aniaya, bahkan terjadi pembunuhan. Setelah protestan, muncul baptis, anak baptis. Wah, ini pembunuhannya lebih dasyat lagi. Agama bunuh-membunuh. Karena agama mengisi otak. Saya senang banget dengan kalimat Pak. Saiful Karim itu senang banget dengan. Agama itu mengisi otak. Tapi harusnya, selain mengisi otak yang juga perlu, adalah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Ayub ini kan dengan jujurnya dia mengaku, setelah dia mengalami aneka musibah. Dia itu berkata, bahwa selama ini, aku hanya mendengar tentang engkau. Bahkan di yang lain dia berkata, aku berbicara tentang engkau. Kenapa berbicara tentang engkau? Karena Ayub ini sebenarnya termasuk nabi. Dan temannya itu, Elifaz Bildab Sofar, ini orang-orang bijak. Ya orang bijak, ya tabib. Ya zaman dulu kan orang bijak, tabib. Ya Nabi. Jadi Ayub itu berbicara tentang Tuhan. Tapi sebenarnya dia itu belum ketemu Tuhan. Makanya dia jujur banget bahwa akhirnya segala pergumulan, penyakit, bangkrut, dijarah, dirampok, rumah robo, anak mati. Akhirnya Ayub berkata, Tuhan, selama ini aku hanya mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri. Artinya Ayub berjumpa dengan Tuhan. Makanya sebenarnya kekuatan kesembuhan ketika kita manusia ini kan dalam teori manusia kan kita ada ego, ada hati, ada pikiran, ada kehendak bebas. Kita menyerahkan kehendak bebas kita, kita menyerahkan hati kita, Anda masing-masing punya agama, punya Tuhan, sebut namanya Tuhan masing-masing, dan berkata Tuhan, berkuasalah atas kehendak bebasku. Jadilah Tuhan dalam hidupku, kendalikan hidupku. Tuhan masuk dalam hatiku sebagai Tuhan. Bukan masuk di otak sebagai teori atau pengetahuan. Kalau Tuhan masuk dalam hatiku, dalam hidupku, dalam rohku, bersatu dengan hidupku, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Maka Ayub sembuh. Bahkan setelah sembuh pun, Tuhan mengatur temannya datang, semuanya datang bermurah hati dengan Ayub. Lalu Ayub dipulihkan. Berbicara sakit, maka 98 saya sakit pinggang. Salah terjepit yang waktu rumah sakit Pertamina, MRA itu menunjukkan ada dua terjepitnya dalam sekali. Sehingga dokter berkata, tidak bisa Pak, mau alternatif gimana harus operasi. Biasanya takut operasi, karena saya orangnya takut darah. Saya tahun 87 lulus dari IPB, melamar pekerjaan, semua wawancara lulus. Dan perusahaan bilang, waktu itu PT Sugiindo namanya, tes kesehatan ya, nanti hasilnya dari lab itu masih upload tertutup, jangan diganti upload, dibawa ke sini. Lalu saya tes ke lab, diambil darahnya, pingsan. Diambil darahnya, pingsan. Waduh. Saya pikir pasti hasilnya jelek. Tidak apa-apa hasilnya. Diterima, hasilnya bagus. Jadi tak simpan dalam hati dan cerita. Tahun 90 keluar dari Sugi Sindo, pabrik susu, pabrik makanan bayi dari Amerika, tapi maklun di Indonesia. Jadi Enfamil, Enfapro, S26, Pro, 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 itu dibuatnya di Indonesia. Yang dimaklunin ini, namanya Sugi Sindo, saya kejar di situ, karena kan Sarjana Panak. Terus, tahun 90 saya pindah ke Astra. Wawancara, wawancara, wawancara lagi, level 1, level 2, sampai akhirnya diambil 70 orang untuk kayak program The Appenture, Wah, ditimbing untuk jalur-jalur karir yang khusus. Wawancara selesai, Anda tinggal satu langkah lagi, tes kesehatan. Saya pergi lagi ke lab, diambil darahnya, pingsan lagi, sampai ditabungin sama susternya. Ya, coba bangunnya lagi, itu kadang terasa ada yang teriak-teriak, mukulin saya, Pak, bangun, pak, bangun. Bangun, lagi ditabungin. Wah, dua kali kejadian. Habis itu nggak pernah tes-tes darah lagi. Sekitar 10 tahun kemudian, mau ngambil asuransi, dites darahnya, pingsan lagi. Jadi, saya berkali-kali diambil darahnya, itu pingsan. Lalu sakit, disuruh operasi. Aduh, nggak terbayang. Nggak terbayang. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Akhirnya ke rumah sakit veteran, bisinar pakai infra merah. Sudah anget punggungnya, tarik. Bapasin lagi, infra merah lagi, sudah anget, tarik. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, ya nggak sembuh-sembuh. Mas, seru gandulan, gelantungan, renang, udah pokoknya nggak sembuh. Balik lagi ke rumah sakit Pertamina. Bapasih dikasih tahu seru operasi. Pak, menunda kesengsaraan aja, Pak. Aduh, berarti nggak ada pilihan lain. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak berani operasi. Saya mau jadi kesembuhan dari Tuhan. Singkat cerita, saya mengundang Tuhan masuk dalam tubuh saya. Dalam hati saya. Saya akan sambung ceritanya dalam sesi-sesi selanjutnya. Karena yang Ayub lakukan cukup menarik. Ada beberapa tahap langkah-langkah yang benar-benar menjadi pelajaran namanya inner healing. Dari apa saja, nanti kita akan lanjutkan. Tapi hari ini sampai pada pelajaran Ayub, dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengundang Tuhan masuk dalam hidupnya. Jadi, Bapak-Ibu, teman-teman yang beragama Muslim, sudah punya teori agama Muslim, nama-nama Tuhan, dan artinya, tapi, mohon maaf ya, pernah nggak mengundang masuk di hatinya, di hidupnya. Yang beragama Kristen, sudah belajar tentang Tuhan, Bapaknya Kristen, kakeknya Kristen. Ya, tapi kalau tidak menerima sebagai Tuhan, tidak mengundang masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan untuk berpuasa atas ego kita, bicara ego, saya kembali mengambil perkataan Pak Saiful Karim. Manusia itu egonya kuat sekali. Kalau egonya yang berpuasa, marah, ganti, sombong, segala perilaku penyimpangan karena ego. Ego itu perlu ditaklukkan. Nah, siapa? Kepada siapa ego yang ditaklukkan? Yang bisa, ya sebenarnya, ditaklukkan kepada Tuhan. Mengundang Tuhan menjadi Tuhan atas ego kita. Atau otak kita, bukan saya anti dokter, saya juga sering berkolaborasi dengan dokter, artinya begini, kalau anak saya sakit atau istri saya sendiri sakit, ya ke dokter di MRI, tahu sakitnya apa. Setelah tahu sakitnya apa, pengobatannya ya terserah. Tapi jangan sampai misalnya hanya dengan doa, Tuhan, ini lambung saya sakit, sembuh, sembuh. Ya nggak sembuh-sembuh. Kalau Tuhan bisa berteriak, mungkin berkata, yang sakit Tuhan lambung, pankreas. Kenapa nggak ke dokter dulu? Lalu diperiksa, oh pankreasnya sakit. Ya sudah, habis itu cukup hanya untuk mengetahui, lalu doanya tepat, berdoa untuk pankreas. Misalnya begitu ya. Jadi ya minum obat itu juga nggak apa-apa. Minum obat juga nggak apa-apa. Nggak salah. Minum obat nggak dosa. Dosa itu mau menolong, mencuri. Tapi kalau betul-betul mau mengalami istilah saya itu, ya mucijat. Dimana Tuhan menyembuhkan. Nah, ada ceritanya Ayub. Ada cerita saya. Dan saya yakin akan ada cerita banyak teman-teman di sini. Yang pasti juga nggak paslah begitu aja. Kita berusaha dengan olah nafas. Kita berusaha dengan makan sehat. Kalau sudah tahu misalnya kanker itu makanannya gula, ya kita minum low-carbo. Gulanya serendah mungkin, bukan berarti nggak gula sama sekali. Karena kita butuh gula untuk energi. Selama habis dibakar, maka kankernya nggak kebagian. Kan habis dibakar. Jadi yang kanker juga jangan takut makan karbo ya. Tetap harus makan. Tapi jumlahnya di bawah energi yang dibakar setiap hari. Katalah setiap hari itu energinya, kalau membutuh 1.500 kalori, kita makan 1.500-nya dari lemak, dari keton. Atau bahkan karbonnya cuma 200, nanti 1.300-nya dari keton. Tapi orang lemak kan, orang yang kanker kan harus hati-hati juga. Lemaknya yang mana? Dagingnya yang mana? Tentu kita akan belajar hal-hal seperti itu juga. Tapi dalam hal kesembuhannya, yang disebut dengan body atau soul healing, maka adalah kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, secara konsepnya, dalam konsep yang diajarkan, baik itu oleh Ibu Sinta, baik itu oleh Pak Saiful, yaitu juga mendasarkan dari sebenarnya teorinya, Dr. Dietrich Plinkhart. Atau mungkin saya tampilkan sekali lagi saja, kalau enak ya. Jadi, kesembuhan berdasarkan 5 level kesembuhan. Physical body, energy, mental, intuitive, dan spirit body, tubuh, roh. Atau kesembuhan spiritual. Kesembuhan mojijat. Nah, yang diajarkan oleh Dietrich Plinkhart ini, itu lewat apa? Lewat doa atau meditasi. Nah, kalau bicara doa, doanya kepada siapa? Ya, doanya kan kepada Tuhan. Maka, cara membawa kesembuhan dari aspek roh ini kuat. Ya, kalau saya mengajarkan, kita belajar dari kisah yang pernah ada di muka bumi ini, untuk kita belajari, yaitu Ayub. Dan ketika saya mempelajari prinsipnya, saya praktekkan. Saya enggak mau operasi Tuhan. Jujur, saya takut. Tadi ambil darahnya cempingisan, gimana dioperasi? Saya takut nanti, saya itu kalau ke rumah sakit. Di rumah saya, suhu kamar biasanya 20. Di rumah sakit juga 20, tapi saya di rumah sakit kedinginan. Jujur, karena takut. Itu kalau dokternya itu udah bersih jarum suntiknya aja. Saya udah rasanya greng-greng. Jadi cerita sedikit menyimpang. Umur 40-an, saya ke Medan. Saya kena cacar air. Jadi habis ceramah itu hari Minggu, sebenarnya tenggorokan aja di dalamnya udah nanah semuanya. Sampai dokter bilang, gimana Bapak kemarin masih bisa bicara? Dia enggak tahu. Buktinya kemarin saya ceramah lima kali. Tapi sekarang ini Bapak tenggorokannya udah nanah semuanya. Lalu kulit-kulit ini bernanah juga dengan cepat sekali merebak dalam waktu satu hari. Waduh, ini Bapak cacar nih. Lalu dokternya tanya, memangnya waktu kecil dulu, Bapak waktu kecil enggak vaksin cacar? Waktu udah besar diambil darahnya pingsan, waktu kecil saya takut disuntik. Jadi kalau di sekolahan itu ada vaksin, itu teman-teman saya itu gendain saya, usum suntian, usum suntian. Saya pulang lari. Lari, lari ngebrit. Jadi enggak pernah divaksin. Begitu, udah tua kena cacar, jebret. Yaudah, apa ini vaksin alam, Pak? Coba belentong-belentong semuanya badan. Waduh, mandi. Daun jambu lah, segala macam lah. Itu di Medan. Jadi anak istri saya pulang dulu ke Jakarta. Saya dirawat di sana. Saya bilang, saya enggak mau ke rumah sakit. Udah, minta daun jambu aja. Aku mandi tiap hari. Sampai akhirnya sembuh. Itu karena dulu enggak pernah divaksin kecil, enggak divaksin. Takut suntik. Jadi begitu besar takut. Suntik aja takut, gimana dioperasi. Tapi sekarang udah enggak takut lagi. Kan udah sembuh dari trauma. Ini ceritanya dulu. Karena sakit takut dari operasi. Akhirnya cari kesembuhan alternatif. Sampai hari ini tubuh saya enggak disentuh. Menjak operasi. Saya sembuh dari sakit pinggang. Jepitannya lepas. Saya sembuh lepas dari kacamata. Baca jauh bisa. Baca dekat bisa. Saya bahkan lepas dari alergi yang namanya dulu makan udang, cumi, kepiting, teri, satu biji aja. Semuanya berlendir sembuh semuanya. Dan bisa akan ceritakan dalam modi-modi selanjutnya proses lebih detailnya lagi. Tapi hari ini kita belajar mengenai yang namanya kesembuhan dari spirit body. Dan itu adalah kesembuhan dari Tuhan. Kita akan praktek sambil berolah nafas. Prakteknya apa? Prakteknya seperti beberapa kali yang dulu pagi hari kita sudah olah nafas. Olah nafasnya simple. Water breathing. Tarik 8 detik. Buang 8 detik. Bisa tarik 10 detik. Buang 10 detik. Cuma waktu bernafas ini kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Kita tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Nanti akan saya iringin lagu satu kali. Setelah diiringin lagu, lagunya selesai. Teman-teman tetap ambil nafas pelan-pelan. Saya akan berikan kata-kata sugesti. Jadi kita akan praktek berolah nafas. Kita boleh siap-siap dengan tutup mata, tangan terbuka. Kalau nafas water breathing, tangannya terbuka, taruh di atas paha saja. Mau tangan begini juga boleh, itu fokus, tapi enggak harus. Kalau saya belajar di kelasnya Jeng Kabat Sin, harus enggak tangannya itu jadinya begini, taruh di atas paha? Enggak. Begini boleh, bahkan tangkurat juga boleh. Jadi itu enggak keharusan untuk, kalau begini lebih fokus, ya boleh saja, tapi enggak harus. Terbuka, saya juga selalu tangan terbuka saja, mata tertutup di atas paha, tapi kita mata tertutup. Oke, kita akan mulai bersama-sama, kita bisa mengeningkan cipta, kita berdoa bersama-sama. Kalau kita tarik nafas dalam hitungan yang gampang, tarik delapan detik, buang delapan detik. Kita bisa mulai dengan doa sesuai iman dan agamanya masing-masing. Mungkin saya akan berkata-kata secara umum, Tuhan, kami mau malam hari ini mengambil nafas Tuhan. Karena kami percaya nafas kami punya Tuhan. Dan selama kami bernafas, ada harapan untuk sembuh. Kami bisa sembuh, kami pasti sembuh. Tuhan sembuhkan Ayub, Tuhan sembuhkan beberapa teman kami di WA Group. Tuhan sembuhkan juga, saya, hambamu ya Tuhan, Tuhan sembuhkan teman-teman kami. Kami akan mengambil nafas Tuhan dan percaya nafas Tuhan itu menyembuhkan. Tutup mata dan tarik nafas pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lepaskan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Pelan-pelan, tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lepaskan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Teman-teman lanjutkan. Boleh hitungan lapan detik, boleh sepuluh detik. Dengan pelan-pelan, saya akan putar lagu sebagai soundtrack untuk membawa kita fokus pada Tuhan. Silahkan pelan-pelan ambil nafas. Dan kita bisa tembah Tuhan. Mari angkat hatimu lebih lagi sembahdu. Dipercayakan setiap janjimu Tuhan. Kau yang berfirman dan sembuhkan setiap penyakit kau itu. Inak iman kami Tuhan. Kau yang berfirman dan sembuhkan setiap penyakit. Kau yang berfirman dan sembuhkan ku. Kau yang berfirman dan sembuhkan ku. Berfirman dan sembuhkan ku. Berfirman dan sembuhkan ku. Kau lah Tuhan, makin lebih bagi hawa imanmu, kau tak akan kembali Tuhan. Kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh. Kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh. Kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh. Kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh. Kau lah Tuhan, penyembuh. Kau lah Tuhan, penyembuh, 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 kau lah Tuhan, penyembuh. Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh, kau lah Tuhan, penyembuh. Ya, Tuhan, terima kasih malam hari ini kami belajar mengenai kehidupan ini. Teman-teman tetap terus lanjutkan, ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, dan silahkan berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kita semuanya yakin bahwa yang menyembuhkan kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, minum obat pun sia-sia. Maneka terapi seolah-olah tidak berdampak. Sudah diet ini dan itu dengan biaya yang juga tidak sedikit, belum repotnya. Dan hampir seperti tidak ada kemajuan, kadang beberapa orang jadi frustasi. Ada saatnya betul-betul di hati yang terdalam di tata-tata Tuhan, engkau lah yang menyembuhkan aku, Tuhan. Engkau sanggup sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan Ayub. Tuhan sembuhkan banyak orang lain. Tuhan suka sembuhkan aku. Teman-teman tetap terus ambil nafas pelan-pelan, nikmati nafas dari Tuhan. Waktu bernafas bisa merasakan nafas itu masuk ke hidung. Seperti Ayub berkata, selama roh Allah ada dalam lubang hidungku. Dan aku bernafas. Maka nafas yang maha kuasa itu yang menyembuhkan aku. Teman-teman nikmati nafas Tuhan. Pelan-pelan ambil nafas dan buang nafas pelan-pelan. Ijinkan saya berdoa dan teman-teman juga berdoa sesuai iman dan agamanya masing-masing. Tapi teman-teman boleh sambil berdoa, tangan kanan taruh di tempat yang sakit. Yang sakit jantung, tumpangkan tangan pada jantung. Yang sakit diabetes, sekitar lambung ada pankreas di situ, tumpangkan tangan pada pankreas. Yang kanker panyudara, mohon maaf, tumpang tangan di panyudara. Yang migren, bisa tumpang tangan di kepala. Yang sakit lutut, tumpang tangan di lutut. Apapun penyakit di muka bumi ini, yang kita berkata Tuhan, engkau sanggup sembuhkan sakit saya. Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan teman-teman saya. Mereka punya harapan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa. Seperti Tuhan pernah menyatakan pada Ayub. Ayub, bukan seagama dengan kami, Tuhan. Karena kami belajar di sejarah, Ayub hidup sebelum agama kami ada. Ayub menyebut Tuhan yang maha kuasa. Ayub berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sembuhkan. Sekarang giliran kami, Tuhan. Kami beragama, tapi hari ini kami mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan masuk di hati kami, sebagai Tuhan kami. Selama ini otak kami dipenuhi dengan ilmu agama, dan kami berdebat, kami berantem, kami bertengkar. Tapi kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada. Kami tahu Tuhan lebih daripada energi. Tuhan lebih daripada cahaya. Tuhan adalah pribadi yang berkehendak, yang berkuasa, yang punya hati, yang punya kasih, yang punya pengampunan. Tuhan yang hidup. Tuhan bukan teologi, Tuhan bukan konsep. Engkau Tuhan yang dipanggil oleh Ayub, oleh Abraham. Dan kami menyebut Tuhan pagi, pada malam hari ini. Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menyembuhkan teman-teman yang lain. Tarik nafas dalam-dalam. Buang nafas pelan-pelan. Lanjutkan olah nafas ini, atau meditasi, atau doa, dengan kita fokus pada Tuhan. Kita berdua dengan Tuhan. Aku ambil nafas semua ya Tuhan. Aku tarik nafas Tuhan. Dengan sebuah iman, keyakinan, aku sembuh. Aku dipulihkan. Aku akan menjalani masa tuaku dengan sehat. Dengan bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ambil nafas Tuhan pelan-pelan. Kami buang kembali CO2. Tapi kami menikmati nafas Tuhan. Nafas yang menyembuhkan. Kalau pagi, teman-teman bisa olah nafas Bim Hof yang sangat kuat menaikkan saturasi, memperbaiki metabolisme, hemoglobin naik dengan cepat. Bahkan protein interleukin 10 anti-inflammasi juga dibuktikan dalam penelitian di rumah sakit. Metodo Wim Hof sangat kuat menaikkan sistem imun lewat. menaiknya jumlah protein interleukin 10 anti-inflammasi. Tapi pada malam hari untuk menikmati deep sleep, kita mengenang Tuhan. Roh kita berjumpa dengan rohnya Tuhan. Dan kita akan istirahat tidur dalam hadirat Tuhan. Sebuah tidur yang menyehatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkenalan dengan Pak Ustadz Saiful Karim. Begitu sibuknya mengurus umat dalam sebuah pesantren yang besar. Sehingga satu hari hanya sempat tidur 2-3 jam per tahun-tahun. Tapi sungguh luar biasa Tuhan memberi kesehatan, kehidupan tanpa sakit. Karena tidurnya betul-betul tidur dalam hadirat Tuhan. Kami kadang khawatir ketika kami tidur 5-6 jam, kami pikir kurang harus 7-8 jam. Pikiran kami terlalu banyak khawatir. Tapi hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mengambil nafas Tuhan. Kami akan tidur bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan mimpi lagi dikejar setan, dicekek setan. Kami tidak akan mimpi lagi dikejar maling. Ketinggalan airport, mimpi tabrakan, mimpi kecelakaan, mimpi sial. Karena setiap tarikan nafas kami, kami mengingat Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan dengan sebuah pengalaman kesadaran akan hadirat Tuhan dalam setiap nafas kami. Keberadaan Tuhan di dalam hidup kami yang membawa kami ketenangan batin, membawa kami pada pengharapan, membawa kami pada kesembuhan batin kami. Dan kesembuhan batin kami membawa kesembuhan dan keseimbangan hormonal kami. Menaikkan sistem imun. Penyakit dikalahkan semuanya oleh sistem imun dalam tubuh kami. Baik oleh antibody, oleh natural killer cell, oleh T-cell. Begitu banyak pasukan yang Tuhan sediakan dalam tubuh kami. Sembanyakan bekerja dengan normal. Dan seperti Tuhan memulihkan keadaan ayub. Hidup 140 tahun lagi. Kami tidak perlu hidup selama itu ya Tuhan di bumi ini. Tapi pada sisa hidup kami, kami akan sehat. Sampai kami dipanggil Tuhan. Dan roh kami, nafas kami kembali kepada Tuhan. Kami akan menjalani hidup dalam tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh memiliki kesadaran akan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Silahkan doa penutup sesuai dengan agama masing-masing. Olah nafas selesai. Oke, selamat malam teman-teman. Saya akan mulai menjawab pertanyaan. Dan sambil menjawab pertanyaan, nanti teori-teori ataupun pengertian-pengertian yang sudah saya pelajari, saya akan bagikan. Mudah-mudahan sudah ada yang bertanya tadi. Saya akan lihat di chat. Atau masih belum ada. Tunggu sebentar. Malah ada suara. Kalau gambar tadi sempat saya hilangin. Kita berdoa. Selamat malam Pak Jarod. Mohon maaf terlambat. Bagaimana Pak caranya memanggil Tuhan ke dalam hati kita? Saya yakin kita semuanya percaya Tuhan itu pribadi. Walaupun ada misalnya Tuhan itu energi. Bukan Tuhan itu energi, tapi Tuhan punya kuasa. Tuhan itu api. Enggak. Tuhan itu pribadi. Walaupun dia pernah menampakkan diri kepada Musa. Kalau dalam cerita di Alkitab, waktu Tuhan panggil Musa itu dia muncul dalam bentuk api. Di semak belukar ada apinya, tapi semak belukarnya enggak terbakar. Ya emang ada ayatnya sih, bahwa Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Nah, kakaknya ketika Bani Israel, kalau orang Israel bilang Bani Israel, bangsa Israel menyembah berhala, dan hadirat Tuhan turun, mereka hangus, terbakar. Tapi yang hidupnya kudus enggak terbakar. Tapi Tuhan bukan api. Tuhan itu pribadi. Bisa muncul dalam bentuk api. Waktu Nabi Elia naik ke Gunung Horeb, ada badai, ada api, maka Elia berpikir itu Tuhan. Tapi Tuhan enggak di situ. Jadi Tuhan itu pribadi. Nah, karena sebuah pribadi, bukan teori, bukan teologi, bukan konsep, sebenarnya kita bisa mengundang. Seperti saya kan pribadi. Teman-teman bisa mengundang saya, Pak Jerut, ke rumah saya dong. Ayub itu kan pinter tentang Tuhan. Makanya Ayub itu Nabi. Dengan teman-teman Nabi yang lain itu namanya Elifas Bildab Sofar. Dan yang paling muda namanya Elihu. Tapi setelah semua proses, Ayub akhirnya sadar bahwa selama ini aku hanya berbicara tentang Engkau. Aku mendengar tentang Engkau dan berbicara tentang Engkau. Jadi mendengar tentang Tuhan, lalu mengajarkan Tuhan. Tuhan itu namanya ini, artinya ini. Saya juga pernah belajar teologi sampai doktoral. Ada dosen mengajarkan. Nama Tuhan itu sebutannya banyak. Ini, 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 artinya ini. Itu kan teori tentang Tuhan. Tapi mengalami Tuhan itu, kalau ditanya ini, Ibu bertanya, gimana caranya memanggil, mengundang Tuhan ke dalam hati? Kita berdoa saja. Kita bisa berdoa di kamar, maka tertutup sendirian, dan kita berbicara, seperti berbicara kepada pribadi. Seperti Ibu berbicara kepada saya, Pak Cerut main ke rumah saya, kita pergi ke kamarnya, ya Tuhan ini aku, ini hatiku Tuhan. Hatiku kosong, hatiku hampa, pikiranku bingung. Tuhan masuk di hati saya, mengendalikan kehendak bebas saya. Dengan berdoa seperti itu, ya kita percaya, bahwa Tuhan itu akan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita. Sehingga kita, istilahnya ini perjumpaan dengan Tuhan. Dulu saya takut bicara begini-begini, karena saya takut, wah ini sangat, sangat, sangat spesifik agama saya. Tapi begitu saya jumpa dengan Pak Saiful, saya kaget terus terang. Ya, sebenarnya sudah punya teman-teman yang lain juga ya, saya dengan Pak Ustadz Jemansur juga sangat dekat, karena bersama-sama dalam sebuah BA Group yang sangat kecil, para pembina, para coach di Indonesia, namanya Aspirasi, nggak semuanya coach bergabung di situ, tapi di Aspirasi, saya duduk dalam Dewan Penasehat bersama Pak Tungdes Sembaringin, Pak Renat Kasali, Pak Ustadz Jemansur, dengan Pak Andri Wongso, kita satu geng, satu kelompok lah, kita BA Group, tapi nggak pernah berbicara intim banget, saya berkenal Pak Ustadz, Saiful Karim belum lama ya, tapi begitu ketemu ngobrol kayaknya enak banget, bahkan bisa sampai ngobrol yang bersifat pribadi, yaitu keyakinan. Lalu ya akhirnya di Zoom kemarin bareng ya, tapi sebelumnya di Bandung kita ngobrol, ya berbicara mengenai Pak Jarot. Ya, bagi saya, spiritual body atau kecerdasan spiritual itu, bukan seberapa banyak orang tahu tentang Allah, tapi ya Pak Belia menunjukkan Allah, tentang Tuhan, tapi bagaimana kita bergaul dengan Dia, bagaimana Dia tinggal dalam kita, berbicara dalam hati nuran yang kita, wah kok jadi sama banget nih sama pengalaman saya, gitu ya, jadi ya itu satu hal yang nyata, yang nanti kalau teman-teman melakukan, nanti akan masuk dalam pengalaman spiritual, tapi nggak perlu takut bahwa ini misalnya setan, ini meditasi di waktu kemana nih, kan saya minta teman-teman berdoa kepada Tuhan-nya masing-masing, yang diundang siapa? Kalau kita main Jalangkung, yang jelas yang diundang kan Jalangkung, lalu bener loh itu, main Jalangkung itu kelihatan bahwa roh itu ada, kita hidup dunia yang sangat sekuler, sangat digital, yang anak-anak nggak percaya, mungkin orang milenial, tapi kita main Jalangkung itu bener-bener, jadi berat beneran, bergerak beneran, nabrak beneran, yaitu nyata bahwa roh itu ada, nah itu kan roh setan, roh Jalangkung, nah Tuhan kan juga pribadi yang bisa diundang, memang tidak akan sampai kita manifestasi seperti itu, walaupun kadang-kadang ada, dalam pengalaman saya ketika orang mengundang Tuhan itu, tapi biasanya yang manifestasi itu yang ada roh lain, jadi dia pernah minta kesaktian dari mana-mana, dari gunung begitu, begitu minta Tuhan hadir, langsung jatuh, lalu bisa kalau dia pernah punya ilmu ini, ilmu itu ya, pernah ilmu ular, tiba-tiba badannya kayak ular, pernah punya ilmu macan, badannya kayak macan, bergerak-gerak kayak macan, ya kita tumpang tangan, kita doakan, kita usir rohnya, itu terjadi dalam, tapi ya kegiatan agamis ya, kita tangani, tapi dalam, kan tidak harus seperti itu, itu namanya kan fenomena, atau ekspresi, dan percaya Tuhan itu ada di mana-mana, tidak perlu minta orang lain untuk mendoakan, bisa berdoa sendiri, lalu mengundang Tuhan, nanti untuk mendapat pengalaman, dan itu akan membuat satu keyakinan yang luar biasa, bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan pasti, ada satu titik di mana kita khawatir, waktu saya diabet dulu kan, waduh, kalau impoten bagaimana, kalau buta bagaimana, belum lalu waktu saraf ke jepit, aduh, udah dibayangin kalau operasi, kalau di operasi malah jadi mati, gimana, wah, ketakutan, mungkin ada teman-teman yang berani, makanya saya kagum sama ibu-ibu itu, bisa melahirkan di sesar, saya, anak saya tiga, anak pertama melahirkan, saya di Cerebon, jadi pulang-pulang ke Jakarta udah lahir, nomor dua, nomor tiga, itu waktu melahirkan, saya tunggui, dan menunggui istri melahirkan dua kali, saya pingsan dua kali, dimarahi sama susternya, bapak, kalau gak berani di luar aja, begitu dimarahinnya ketika sadar kembali, karena udah berletak di sofa, jadi makanya di operasi saya takut sekali, dan saya waktu sakit pinggang itu kan, setelah anak ketiga lahir, jadi sudah ngalami pingsan dua kali di rumah sakit, gara-gara istri melahirkan, lalu disuruh operasi, takut, tapi gara-gara takut itu kayak, kayak mencari bahwa, ya sampai pada pergumulan, seperti ayupan bergumul, ya tuh, rumahnya robo, anaknya mati, dan dalam pergumulan itu kayak, sungguh-sungguh doanya mungkin kusuk, lalu kayak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nah, tapi saya juga gak harus sampai kayak merasa-merasakan, ya ada orang yang logikanya begitu kuat, ya kita berdoa, kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, itu terjadi, sampai kita merasakan sebuah keyakinan yang kuat, yang dari dalam, nah, keyakinan yang kuat, yang dari dalam, itulah sebenarnya kekuatan spiritual, yakin Tuhan sembuhkan, yakin, yakin Tuhan sembuhkan, nah, apa yang menghalangi keyakinan itu, nah, itu nanti kita bisa bedah satu persatu, kalau di dalam campnya Bu Sinta, ya, itu sampai satu orang tuh, empat jam, ya, untuk dicari, kok gak yakin tuh, kenapa misalnya begitu, ya kan Tuhan sembuhkan Ayub, Ayub begini-begini, misalnya gitu, kalau saya ya, pakai dasar teori itu, atau dasar cerita itu, tapi nanti saya akan lanjutkan nanti ya, tiap minggu, ini hanya, sebenarnya kayak pembukaan dari kisah Ayub, nanti ada beberapa lanjutan, saya akan lanjutkan lagi, masuk ke inner healing, ya, yang itu nanti lebih dalam lagi, tapi dimulainya dengan prinsip bahwa Tuhan itu penyembuh, ya, sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing, oke, kalau gak denger suaranya, oh, harusnya denger ya, ya kan, kalau ini, saya tarik nafas kurang 8 detik, gak apa-apa, ya, kuatnya aja berapa, 4 detik, buang, tarik, 4 detik, buang, tarik lepas, 5 detik, 6 detik, 8 detik, yang kuat 18, 18, yang kuat 12, 12, nanti masih lama-lama, makin lama, makin panjang, ya, bisa tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, nah, kalau pagi, Wim Hof, buang lewat mulut, tarik, kalau perlu hidungnya sampai agak kebetar, lariknya itu sampai hidung agak kebetar, itu nanti satu lagi 100, lalu buang habis, buang habis, tahan, itu saturasi meluncur, namanya teori hipoksia, itu, banyak hal terjadi, tapi malam, udah jangan Wim Hof, yang pelan-pelan aja, tariknya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan, tapi saya coba, sampai 40 menit ya, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, nggak sampai 30 menit, saya tes, abis itu, kencing, ya, 7,5, 7,8, dulu saya 5,2, 5,2, jadi pH juga naik, dengan olah nafas yang pelan-pelan, olah nafas boleh dilakukan berapa lama Pak, setelah makan, paling bagus sebelum makan, kalau udah ya paling nggak sejam ya, supaya, tapi kalau misalnya habis makan, agak nggak enak, nafas perut, ya udah, nafas dada aja, tarik, dadanya kembangin, lepaskin lagi, tarik, tangannya diangkat, dibantu begitu, atau kalau nggak ya, jadi nafas dada, kalau habis makan, kalau sebelum makan, sebelum makan, nafas perut enak banget, kalau saya sukanya sampai tiduran ya, tapi kan bangun tidur, jadi nggak akan ke-12 ketiduran, kalau malam hari, kalau nafas sampai tiduran, ya ke-12, tapi kalau tujuannya mau ke-12, ya nggak apa-apa, memang kalau saya malam hari, itu paling hanya 2-3 menit, sudah ke-12, apalagi whisky branding, tarik 4, ke-28, tarik 4, ke-28, atau tarik 5, buang 10 detik, tarik 5 detik, buang 10 detik, rasanya udah kayak, malah kayak nggak enak gitu, terus berhenti, terus ilang, jadi tidurnya cepat banget, paling 2-3 menit udah tidur, sejak nempel bantal, torah nafas, ya paling lama 5 menit, ilang, plus, gempa nggak terasa, Jakarta baru gempa katanya, jadi cepat ya. Pak Jaret, apa betul kalau malam hari, di atas jam 12 malam, kita terbangun dari tidur, dan terjadi tiap hari, itu pertanda malekat pelindung, sedang mengunjungi kita, dan artinya kita harus berdoa, waduh, itu kalau itu, saya kurang tahu malah ya, jadi, ya setahu saya, Tuhan itu ada di mana-mana, nggak pakai jam, 24 jam, kalau iman saya, Daud berkata, malekatun itu berkemah, di sekitar orang percaya, jadi di halaman rumah saya itu, ya ada malekat, bahkan saya kadang ajak berbicara malekat ya, tapi nggak boleh menyembah malekat, jadi kadang saya ke teras gitu, selamat pagi malekat, gitu, atau kalau nggak, aja bilang selamat pagi, tapi saya, hati pikiran saya tertuju kepada mereka, malam-malam saya ke teras, saya bilang selamat malam, terima kasih, menjaga rumah saya, jadi saya nggak pernah berdoa, Tuhan, jagai rumah saya, memang Tuhan setan, memang Tuhan satan, suruh menjaga rumah, dan menyembah Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau maha pengampun, aku mengabdi kepada-Mu Tuhan, aku mengabdi, jadi saya menyembah Tuhan, saya nggak minta Tuhan, jagai rumah saya, kurang ajar, kalau bagi saya kurang ajar, Tuhan selalu jaga rumah, gitu ya, tapi saya berkata kepada malekat, karena saya percaya, apa yang dikatakan afitab, kalau kita berkata malekat itu, memagari orang-orang percaya, jadi kita bisa berkata, terima kasih malekat, kadang-kadang saya pernah bilang terima kasih, selamat malam, ada satam lewat, malam Pak Jarad, malam, ngomong sama siapa, mau bilang sama malaikat, nanti kita seoroh-orohanir, ya, sama Bapak, jadi, saya berbicara kepada malaikat, tapi kita nggak boleh menyembah malaikat, yaitu dosa, karena malaikat itu kan ciptaannya Tuhan, ini, kalau jam 12 malam kita terbangun, artinya apa, ya banyak arti ya, bisa kabel kencing, ya kencing aja, balik tidur lagi, tapi kalau tidur lagi susah, mau doa, ya doa boleh juga, ya, tapi sampai berarti begitu, ya saya belum pernah punya pengertian yang seperti itu, gitu ya, kalau malam di atas jam 12, jadi paling bagus itu kalau tidur jam 9, jam 10, misalnya jam 1, jam 2 bangun itu biasa, ya, paling kan dapat deep sleep, jam 9 tidur, jam 1 bangun kecing, berarti kita dapat 2-3 jam deep sleep, lalu jam 1 malam, masa mau kerja, ya, habis kencing tidur lagi boleh, atau doa, habis selesai doa, olah nafas sementar, biskibrating, terus tidur lagi, nggak pakai lama, 5 menit udah, habis kencing, ya kalau saya bingung 5 menit, tidak tidur lagi, gitu ya, kalau mau doa sih, nggak apa-apa ya, tapi saya tidak mengartikan bahwa itu, dibangunkan malaikat, selalu berdoa, kecuali lagi punya pergumulan ya, jadi emang lagi punya masalah, punya pergumulan, atau kayak memang ada dorongan untuk itu, ya, dorongan untuk itu tuh misalnya, anak saya di luar negeri, lalu kok malam-malam tiba-tiba bangun, ada kayak dorongan untuk doa, lalu kita doa, gitu ya, nah ternyata, di jam itu bener-bener, anak kita lagi ngalami masalah, dia pulang, lupa jalan, kayak nyasar, apa gimana, itu bisa seperti itu, gitu ya, kita berdoa, tiba-tiba kok bangun, pengen kayak doain ibu, gitu, kita doa, 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 namanya malam, terus tidur lagi, eh, besoknya adik ngasih tau, ibu tadi malam ada serangan, gitu ya, waduh, berarti bener, nah itu boleh, kadang dalam kondisi tertentu, kita diberikan kepekaan seperti itu, diingatkan orang tertentu, lalu kita seperti dorongan berdoa, lakukan, ya, lakukan, ya, itu sering, cempat sering, ya, kadang-kadang bisa terjadi, saya juga bisa pinggisan lihat darah, nanti kalau mau secara psikologis bisa hubungin ibu Sinta itu ya, kadang-kadang ada trauma masa lalu, ya, saya ya memang ada trauma dengan darah, gitu ya, nah kalau mau sembuh sebenarnya ya, kalau mau tanya pun sebenarnya bisa menggali latar belakang sendiri, pernah enggak peristiwa yang traumatis yang berhubungan dengan darah, ya, pernah mengalami kejadian apa, orang tua di mana, atau apa yang membuat, pokoknya kita itu menjadi trauma, trauma itu kan bisa trauma darah, trauma tempat tinggi, enggak bisa naik jahkoster, bahkan berkantor di lantai, 15 ke atas di Jakarta aja, sampai pindah pekerjaan, itu kenapa, enggak bisa tempat tinggi, kenapa, mungkin waktu kecil pernah jatuh dari pokok bayi, waktu kecil naik pohon jatuh, biasanya itu masa-masa kecil, di usia dini, itu pernah mengalami suku peristiwa yang, sebenarnya kita bisa cari sendiri ya, seperti Pak Saiful katakan kemarin juga, sebenarnya kita bisa cari sendiri, kalau enggak, ya memang butuh bantuan psikolog, untuk meninggali akar masa lalu, kalau bukan psikolog, sebenarnya kalau di agama juga ya, hamba Tuhan, siapa dengan siapa Bapak Ibu, yang satu agama, dari Pak Ustadz, dari Pak Pendeta, memang yang punya kepekaan ya, dulu saya kalau pas ada waktu, kadang-kadang ya, menangan ibu itu, tapi enggak bisa menjamin ya, karena itu istilahnya itu karunia, tidak selalu, tapi kadang-kadang pas ada orang, berantem terus sama suaminya, suami ini berantem, ketemu saya, saya cuma pegang tangannya aja, ibu punya empat pacar kan, sebelum menikah dengan Bapak ini, ibu masih kagum sama yang nomor dua, itu saya belum pernah ketemu, tiba-tiba dapat pengertian begitu, ya ibunya nangis, benar sih Pak, masa lalu sudah selesai, ibu enggak usah kagum-kagum sama yang lama, putuskan, putuskan relasi hati, ya kalau perlu saya bantu dalam doa, sesuai dengan agama saya, dalam nama Tuhan saya, relasi jiwa yang tidak penuh, putus, saya bilang begitu ya, lalu kecewa dengan suami, lepaskan, ampuni, lalu hubungannya bisa pulih, itu kayak, misalnya, menggali masa lalu, dengan bantuan, seorang, amba Tuhan misalnya, atau dengan psikolog, kayak usintakan, dari ilmu psikologinya, atau bahkan bisa dengan diri sendiri, sebenarnya, ya, kita berdoa, lalu Tuhan minta bongkar, kalau saya paling senang nyanyi lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah, selidiki, jiwaku terbuka, untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan, segala perkara, singkapkan semua, yang terselubung, supaya, ku layak di hadapanmu Tuhan, saya kadang minta, Tuhan menyingkapkan yang terselubung, di hati saya, lalu Tuhan berbicara, ya kayak ada petuntunan gitu, begitu, begini, 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 jadi kita bisa minta doa yang khusus, memang kita buka hati sama Tuhan, ya, ada lagi lagu yang lain yang saya suka, selidiki aku, lihat hatiku, apakah, terus, gitu ya, jadi, ambil doa, begitu, begitu terus diem, ya kayak orang meditasi, kayak orang meditasi, ya, tapi, saya gak pakai olah nafas, kalau gitu-gitu, ya, pokoknya tenang, begitu, nunggu, hati nurani terdalam, itu berbicara, karena manusia itu kan, roh, jiwa, dan tubuh, nah, roh itu apa tuh, hati nurani terdalam, roh sama jiwa, emang ngeblend jadi satu, ya, susah dibisahkan, tapi dalam ketenangan, betul-betul kita tenang, gitu ya, kita doa, nanti, hati nurani itu, kayak, kayak berbicara, kita, makanya harus sering, kalau di, Kristen, namanya saat edu, kalau di Hindu-Buddha, namanya meditasi, gitu ya, ya kan, intinya sebenarnya kan, kita berdiam diri, dari kesibukan, kalau kita fokus, berhubungan dengan Tuhan, karena hidupnya terlalu sibuk ya, sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk cari duit, sibuk keumpi, sibuk mikir, sibuk buka WA, sibuk, kita lupa berdiam diri, tapi dengan olah nafas, kita dibantu, nanti kita bisa, lihat seperti itu, ya, bisa kita, mendengarkan hati nurani kita, saya senang, makanya saya benar-benar, kayak ketemu Pak Saiful, kayak ketemu sahabat, gitu ya, ya Pak Ustadz, ya saya, saya bukan pendeta ya, tapi teman-teman nyebut saya Pak Pendeta, tapi memang dosen teologi ya, tapi bukan pendeta itu ditahbiskan, berarti masuk organisasi gereja, ada ujiannya, lulus ujian, ditahbiskan, nah saya tuh gak ditahbiskan, jadi isinya tuh gak resmi, saya kemarin cerita sama Pak Saiful juga, Pak, aku nih buat pendeta loh, aku nih begini-begini, ya Pak, pendeta kan jabatan Pak, tapi tahbisan itu kan dari olah sebenarnya, ada pengusaha, tapi dekat sama Tuhan, itu bagi saya itu, ya Ustadz juga, dia bilang begitu, sama kayak Bapak ini, pedagang, tapi dekat sama Tuhan ya, dipanggil pendeta ya, gak apa-apa Pak, ya tapi kan, nanti kalau dipertanyakan, pendeta dari mana, pendeta liar, ya tapi, itu hidup, ya dalam berarti, ya kita hidupi, dan saya percaya ini, ini bersifat umum, ya dalam berarti, ya teman-teman juga pasti, bisa kan, Tuhan itu kan, Tuhan ya, sebenarnya untuk ketemu sama Tuhan, kan gak perlu punya gelar pendeta, doa kan gak perlu calok, Tuhan kan Tuhannya semua manusia, jadi kalau saya punya, punya keyakinan seperti itu, dan kemarin saya ngobrol sama Pak, lagi teman-teman Pak Pak Saipul, iya Pak ada yang ngomong, iya, iya, menurut cocok, menurut gitu, oke, terima kasih, oke, Pak untuk GERD, kita bisa olah nafas yang mana, Wim Hof itu menaikkan alkali, GERD itu asam, maka asam akan menyembuhkan, Wim Hof itu menaikkan pH menjadi alkali, dan GERD itu berarti asam, maka sebenarnya bisa secara teori, basah menyembuhkan asam, tapi tunggu dulu ya, asam lambung atau GERD, asam lambung itu, lambung itu, mah atau GERD, mah atau GERD, kalau mah itu lambungnya iritasi terluka, karena terluka, menurut saya butuh tindakan medis, klinis dalam arti obat, obat yang bisa menyembuhkan luka, misalnya antibiotik, tapi nanti kalau habis minum antibiotik, harus minum probiotik, karena itu lambungnya luka, nah kalau GERD, itu asam lambungnya keluar, tidak pada waktunya, asam lambung itu, kan saya keluarkan pada jam makan saja, makan pagi, makan siang, makan malam, asam lambungnya keluar, keluar ketemu makanan, makanan bercampur, lalu masuk osos, tapi kalau GERD, asam lambung keluar, tidak pada waktunya, bisa dipicu karena makan tidak teratur, sehingga dia bingung, keluarnya kapan, waktu keluar lambungnya kosong, maka dia naik ke atas uapnya, uapnya dari HCL, asam lambung itu kan HCL, pH-nya 2,85, bahkan sekitar, pH-nya bisa 2, bisa 1, ketemu makanan, 2,85, tapi sebelum ketemu makanan, bisa 1,5, itu uapnya naik ke atas saja, dan klep kita terbuka, kan udara, masuk paru-paru, makanan, masuk lambung, itu kan sama-sama lewat kerongkongan, lalu ada klep di situ, asam lambung naik, dari lambung naik, klepnya terbuka, uapnya ke paru-paru, aduh, paru-parunya kena uap HCL, sakitnya pasti minta ampun, penggorokannya menjadi panas, kenapa, asem sekali, nah itu namanya GERD, di mana asam lambungnya keluar, kalau dipicunya karena makan tidak teratur, berarti mulai dari sekarang, makannya teratur, makan bukan saat lapar, jamnya makan-makan, misalnya jam 7 sarapan, tapi saya lagi puasa Pak, ya puasa ya puasa, tapi kalau minyaknya bukan puasa agama ya, lagi auto pagi, yaudah, kalau auto pagi 16 jam, nggak usah auto pagi, intermittent fasting aja 13 jam, jam 6 sore makan terakhir kayak saya, jam 7 pagi sarapan, tapi sarapannya cuma satu telur, satu biji, saya minum kopi, nanti karena sebenarnya nggak kuat auto pagi, karena menjaga supaya jamnya makan-makan, tapi sedikit, jam 12 makan, jam 6 sore lapar nggak lapar, makan, gosok gigi, selesai, jadi GERD diiringi dengan makan yang teratur, kalau itu GERD, GERD muncul karena selama ini makan nggak teratur, kedua bisa juga muncul GERD-nya karena stres, karena gelisah, karena ketakutan, saya punya teman, padahal pendeta lo ini, tapi mengalami anehaya, jangan ditingin di GERD-nya itu, kadang GERD-nya lebih sadis daripada di partai, kalau di perusahaan malah jelas, perusahaan itu, eh kamu salah, salahnya ini, kamu di PHK, atau kamu dihukum, jelas, kalau di perusahaan itu, kamu salahnya ini jelas, di GERD-nya saya itu pernah ngalami, dihukum, tapi salahnya apa, nggak dikasih tahu, jadi waktu mau nanya gitu, nggak bisa menghadap bos gereja, pimpinan gereja itu nggak bisa, coba ketemu sekretarisnya, anak buahnya, anak buahnya bilang, masyarakat berdoa saja sama Tuhan, nanya Tuhan kasih tahu salahnya apa, dihukum, nggak dikasih tahu salahnya apa, suruh doa sendiri sama Tuhan, itu yang bikin saya sakit pinggang, itu tahun 1998, itu sakit pinggang saya gara-gara itu, dihukum nggak tahu dikasih salahnya apa, aduh sudah mengabdi 8 tahun, nyumbang ini, nyumbang itu, kerja berat, nggak digaji, namanya juga pengabdian gitu, aduh bonusnya malah dihukum, disingkirkan, difitnah, nggak dikasih tahu salahnya apa, saya kecewa, saya marah, marah sama, wah sistem, kecewa sama pendeta, saya ketinggang, nanti aku ceritain lagi, di modul selanjutnya, setelah ayub berjumpa dengan Tuhan, ini adalah laka-laka selanjutnya, tapi saya punya teman, saya punya teman saya yang lain dulu gitu ya, mengalami yang serupa gitu, dianiaya, sejak itu dia gerd, makannya teratur, tapi sejak mengalami penyingkiran, aduh disingkirkan, memang karakternya terbentuk sih, tapi sebelum karakternya terbentuk kan nggak sanggup, aduh jadi gerd, ya sembuhnya butuh penyelesaian psikologis, butuh penyelesaian, makan teratur pun akan keluar juga, karena picuannya psikologis, nah itu, pemicunya psikologis, makanya, sebenarnya John Kabat-Zinn itu, menciptakan olah nafas MBSR, itu di Amerika itu banyak orang sukses, berhasil, tapi karena ateis, atau New Age Movement, nggak ada Tuhan, jiwanya kosong, banyak stres, maka diciptakanlah MBSR, olah nafas MBSR itu, mindful, based, stress, reduction, jadi mengurangi stres, yang modulnya itu ya body scan, kalau di saya berubah nama, ya body scan nggak berubah nama, tapi di saya berubah nama, jadi healing terapi juga nggak berubah nama, tapi ada taman lagi inner healing, kalau Kabat-Zinn, citra diri, nah itu kalau yang di John Kabat-Zinn dulu, olah nafas gunung, olah nafas meditasi gunung, meditasi pantai, tapi tampil esensinya, jadi citra diri, nah itu untuk mengurangi stres, dan stres ini akan menyembuhkan, kayak ger, rambut rontok, menstruasi nggak teratur, alergi, segala macam penyakit, yang penyebabnya adalah ketiga seimbangan hormonal, nah itu kuat banget dengan meditasinya John Kabat-Zinn, apa saya sebut dengan olah nafas MBSR gitu ya, Mindful Based Stress Reduction, ada lagi MBCT, Mindful Stress Cortex Terapi, jadi sebenarnya yang saya ajarkan itu udah gabungan MBCT-MBSR ya, dengan masuk di main konsep mengenai gambar diri, luka-luka batik, inner healing, itu secara esensi sebenarnya mengombinasikan, dua hal itu, nah ketika GERD, termasuk juga ini pertanyaan, Pak olah nafas untuk GERD, untuk autoimun, ya sama, itu serial itu, tapi memang harusnya dua-duanya, nah kenapa dua-duanya, kalau mengacu pada Wim Hof, Wim Hof itu sebenarnya ada tiga pilar utama, yang saya sebut dengan Wim Hof 1, Wim Hof 2, itu sebenarnya Wim Hof 2 saja, Wim Hof 1 kan pendahuluan sebelum Wim Hof 2, lalu Wim Hof ada ice bathing, mandi air es, kita belum pernah workshop, karena agak susah mengajarinya, mesti kaget-kaget mikir ya, kalau enggak, berendemnya pakai baju renang, jadi mandi, pantas, dikasih es batu, satu karung, terus kita nyumbung di situ 10-15 menit, jadi Wim Hof itu ada Wim Hof, beretting, lalu ice bathing, lalu ada mind focus, nah Wim Hof yang mind focus ini, enggak ada di Youtube, karena dia kelas berbayar, tapi ketika saya ngintip pembelajarannya, mind focus-nya Wim Hof itu sama dengan MBSR, makanya di modul pola hidup sehat, pola nafas ini lengkap, kan ada komentar sama lain yang cuma mirip Wim Hof, tapi Wim Hof sudah ada 40 tahun yang lalu, jadi bagi saya, ketika saya mengajarkan, saya ambil aja yang langsung Wim Hof, pola nafas itu sebenarnya keseluruhan itu semuanya, Wim Hof dan MBS itu keseluruhan, mau sakit apa aja, GERD, kanker, ya keseluruhan, tapi ada urutannya, kalau misalnya GERD, diabetes, kanker, dan memang de facto pH darahnya rendah, maka Wim Hof di pagi hari itu, bagus banget untuk naikin pH, naikin hemoglobin, naikin interlegin, apalagi ada inflamasi, tapi untuk ketenangan batin, makanya kalau dalam teorinya, itu kan sembuh itu bisa dari tubuh, bisa dari batin, dari roh, nah kalau bicara batin, dalam modul saya MBSR, itu ke arah batin banget, sedangkan yang Wim Hof, itu tubuh banget, nggak ada tenangnya sama sekali, nggak ada tutup mata, rasakan jantung berdetak, nggak ada, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, memang ada kata-kata sugesti, nafas dari Tuhan, sembuhkan dulu, tarik nafas, lepaskan, malah semangat, bukan meditasi, makanya itu harus dikombinasi. Gert, autoimun, sendi, kalau sendi, khusus yang malah persendian, termasuk inflamasi, itu MBSR itu memang, karena sudah pernah saya jelaskan di modul MBSR 2, bahwa secara penelitian di rumah sakit, ditunjukkan bagaimana ketika terapi hipoksia, jadi kalau MBSR 1 nggak akan dapat hipoksianya, karena MBSR 1 itu latihan, persiapan, masuk MBSR 2. Begitu MBSR 2, di mana ada tahan nafas, dan saturasi turun sampai di bawah 90, namanya hipoksia. Syukur, nahan nafasnya lebih lama, atau buangnya lebih banyak. Coba, tahan, sama 60 detik, tapi buangnya banyak, nanti saturasi turun 70, nanti berarti hipoksia. Nah, saat hipoksia itulah, interlekin dipicu, diproduksi, hemoglobin dipicu, diproduksi, pembuluh darah diperlebar, jadi kalau nggak hipoksia, ya hanya naikin saturasi aja, tarik, lepas, tarik, lepas, tahannya cuma sebentar, atau buangnya cuma sedikit, itu ya nggak pernah hipoksia, makanya beli oximeter, supaya saturasinya turun, di bawah 90 mungkin tahan nafas pertama, tahan nafas kedua sudah di bawah 80, tahan nafas yang ketiga, itu di bawah 70. Nah, itu kan gunanya apa, penjelasannya banyak, sudah dijelaskan di modul, waktu memperjudul modulnya, sudah dipost di WA Group, adalah Wim Hof dan kesembuhan. Pertanyaan berikutnya, kadang merasa dosa mengalami kesembuhan, bagaimana mengatasinya? Nah, ini iman, iman bahwa kalau kita minta ampun, kan Tuhan ampuni. Menurut saya di Islam, Tuhan maha pengampun. Di Kristen, Tuhan maha pengampun. Ya kan sama, apa itu maha pengampun? Ya kalau minta ampun, diampuni. Nah, setelah minta ampun, menurut saya butuh langkah dan punya iman. Iman bahwa diampuni. Saya kasih contoh yang gampang aja ya, yang praktis ya. Gimana kalau kita punya anak, lalu dia punya kesalahan, mencahin gelas. Katalah anak ini umur 2-3 tahun. Pak, maaf ya Pak ya, aku tadi pagi mencahin gelas. Oh iya, anak pintar, jujur lagi, aku mencahin gelas. Bapak ampuni ya. Eh, sebelum tidur, anak bilang lagi, Bapak, maaf ya Pak ya, aku tadi pagi mencahin gelas. Iya, kan tadi pagi aku udah bilang, Bapak ampuni. Ya, minta ampun lagi aja sih. Oke, gak apa-apa. Itu gak lucu. Besok bangun tidur, makan pagi, ngomong lagi, Bapak, maafin aku ya. Kemarin aku mencahin gelas. Itu kalau tiap hari dia begitu, maaf ya, ini maaf ya. Kalau anak saya tiap hari begitu, saya mikir nih. Mikirnya apa? Maaf ya, apa anak saya goblok ya? Kok minta ampun tiap hari? Yang kedua, apa jangan-jangan dia gak percaya kalau saya mengampuni ya. Haduh, kayaknya saya dulu kalau marah suka mengungkit-ungkit kali kesalahan. Mama udah bilang, kamu udah lima kali, kamu mencahin gelas. Jadi kalau kita tuh marah sama anak, mengungkit-ungkit yang lalu, anak akan tumbuh dengan keyakinan gak ada pengampunan. Tiap kali marah, mama udah hitung, tujuh kali kamu buat salah yang sama, kamu ulangin lagi. Berarti kemarin kita gak mengampuni dong. Mengampuni itu melupakan. Kalau marah sama anak, marahlah pada kesalahan hari ini. Jangan sebut-sebut yang kemarin. Ini jangan-jangan kalau orang itu bertumbuh dari kecil, dia gak pernah merasakan pengampunan. Nanti berdoa sama Tuhan pun, dia gak percaya kalau Tuhan sudah ampuni. Gimana kalau saya punya anak? Sudah diampuni. Besok pagi, Papa, aku tiga hari lalu mencahin kelas. Maafin dia. Aduh, Papa udah ampuni. Kalau dia tiap hari begitu. Maaf ya. Ini anak saya bodoh, goblok, tell me, atau dia tidak percaya kalau saya mengampuni. Maaf ini ilustrasinya kasar banget. Maaf ya dramati. Ya Bapak-Ibu jangan goblok, jangan tell me, jangan gak percaya Tuhan. Cuma mungkin saya jadi memahami kalau Bapak-Ibu gak percaya Tuhan mengampuni, mungkin punya latar belakang gak pernah diampuni. Suami gak pernah mengampuni, anak orang tua gak pernah mengampuni, kesalahan diunggit-unggit terus. Nah, kita harus mematahkan konsep ini bahwa Tuhan bukan kayak iduk saya, bukan kayak bapak saya, bukan kayak suami saya yang kalau kesalahan diunggit-unggit terus. Tuhan itu maha pengampun. Jadi kita, kalau saya ya, ini saya berbagi ya, kan saya juga pernah dosa dong namanya manusia. Waktu SMA, saya pernah maling buku perpustakaan. Tetangga saya, mangga saya maling. Jujur, waktu SMA saya pernah lihat film porno. Lalu gara-gara nonton film porno, onani setiap hari. Sampai saya bertobat, ngaku dosa. Lalu sembuh, tiga bulan onani lagi. Kambo lagi, tiga bulan sekali. Lalu mulai terlibat dalam pelayanan. Mengabdi di gereja, ceramah sana-sini sembuh, enam bulan kambuh lagi. Tapi makin lama, enggak kambuh. Jadi kudus itu proses. Dulu juga saya dikejar rasa bersalah. Bahwa saya najis, saya cemar, saya jahat, saya maling. Minta ampun kerjanya tiap hari. Tapi lama-lama, saya dapet ilustrasi tadi itu. Anak kecil itu kalau minta ampun, ya harusnya percaya dong kalau diampuni. Akhirnya gimana prakteknya nih? Supaya tidak dikejar rasa bersalah. Tidaknya saya begini nih, kalau saya berdoa. Kalau saya diingatkan Tuhan sebuah dosa, dan saya belum pernah minta ampun, maka saya akan minta ampun. Tapi kalau sudah pernah saya minta ampun, maka saya berdoa lagi, doanya begini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Dulu saya waktu kecil, itu mangga saya maling. Tapi Tuhan sudah mengampuni, terima kasih. Jadi saya berterima kasih Tuhan mengampuni. Karena dulu pernah berdoa minta ampun. Saya pernah waktu berdoa minta ampun itu di hati begini, kamu salah sama. Jadi Tuhan itu seolah-olah bicara, kamu salah sama saya, kamu minta ampun sama saya. Kamu kan salah sama tetangga, maling mangganya tetangga. Kenapa minta maaf sama saya? Dapat suara hati begitu, pusing saya, aduh, berarti gimana dong? Ya pulang kampung sana. Kan saya sudah di Bogor kuliah, lalu mulai dekat sama Tuhan. Pulang kampung sana, minta maaf. Ingat lagi satu lagi, saya sudah kuliah di semester lima, semester enam. Teman saya bilang begini, Rod, kamu ingat nggak Nani? Nani itu teman saya SMP, yang dulu saya pernah tulis surat, I love you, tapi belum pernah pegang tangannya. Jadi itu pacar pertama. Saya bilang, ingatlah kenapa. Sampai sekarang dia nggak punya pacar. Dia itu bilang begini, semua laki-laki gombal kayak Jarod. Waduh, aku berarti merusak hatinya ya. Waduh, itu saya belum pernah minta ampun. Jadi saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Dan aku nulis surat, I love you. Dan dia agak itu serius. Lalu aku putus. Aku pikir nggak ada masalah. Tapi dia kecewa sampai hari ini. Aduh, aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang lagi begini, kamu salah sama saya, kamu minta maaf sama saya. Kamu salah sama orang, kamu minta maaf sama orang. Akhirnya dari Bogor, saya pulang ke Solo. Ini rumah saya, itu rumah mantan pacar saya waktu SMP. Tapi ya pacar dalam hati cinta monyet lah. Pegang tangan juga belum pernah. Cium juga belum pernah. Cuma tulis surat, I love you. Belajar bersama, pinjem bukunya, pulang kasih surat lagi. Ya, begitu-begitulah. Tapi itu bikin dia luka hati. Itu Tuhan ingatkan. Saya pemberesan dosa, supaya saya nggak dikejar rasa bersalah. Akhirnya saya pulang kampung ke Solo. Lalu saya ambil sepeda, saya ambil sepeda, rumah si mantan. Tapi di tengah jalan saya mikir begini, maul sosialus begini, nggak usah lah Tuhan. Yang penting saya minta abun sama Tuhan aja lah. Tiba-tiba ada kayak bisikan. Ini kalau di Kristen namanya bisikan roh kudus. Ini kan Tuhan cuma menguji kamu. Kamu sungguh-sungguh nggak mau memberesin hidup ini? Memberesin masa lalu? Udah, pergi ke rumahnya. Kan dia kuliah di Jogja. Paling nggak di rumah. Bilang aja persen sama ibunya. Tiap-tiap persen minta maaf. Itu di hati itu bergumul-gumul. Kan hati kita itu berkata-kata ya. Antara hati dan pikiran, kayak berbantah-bantah, berkata-kata, dapet pikiran seperti itu. Saya mantap sekali. Naik sepeda, parkir di rumahnya, ketok pintu. Lalu ibunya yang muncul. Bener. Saya bilang, abu, nani ada. Ada, nak. Loh, kok ada? Loh, kok ada? Aduh, aku di jebak sama roh kudus ini. Dikasih ide. Paling dia nggak ada. Ternyata ada. Ini kejadian nyata. Udah, aduh, saya nunggu dia keluar, rasanya bingung mau ngomong apa. Begitu dia keluar, duduk, saya tunduk, liatin lantai. Aku dulu jadi orang beragama, tapi nggak kenal Tuhan. Tapi sekarang aku dikenal Tuhan. Tuhan di hati saya. Tuhan ingatkan saya, saya bikin sakit hati sama kamu. Dulu saya pikir, ya cinta monyet, tapi cinta gorila juga. Jadi, kamu sakit hati sama saya. Saya datang di sini, tidak untuk balik jadi pacar lagi, tapi saya mau minta maaf kalau itu salah. Udah, 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 udah begitu ngomong sebentar pulang. Udah rasanya lega sekali. Aku udah beresin hidup saya. Jadi, kadang-kadang ya, kita harus membereskan seperti itu. Kalau emang dituntun seperti itu. Jadi, itu lah. Itu cerita hidup saya. Itu waktu saya, ya, nyanyi. Saya sering nyanyi lagu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu. Kalau kita layak, tidur pulas, makan enak, yakin sembuh. Dan kita udah minta ampun, jadi ya, kalau saya gak pernah minta ampun lagi untuk dosa-dosa yang pernah saya akui. Tapi saya berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mengampuni saya. Jadi, sehingga saran dosa saya sudah dihapus. Itu membuat saya punya ketenangan batin. Kan percaya Tuhan maha pengampun. Berarti itu percaya Tuhan ampuni. Kalau percaya Tuhan ampuni, ya berterima kasih. Tuhan terima kasih, dosa ini sudah diampuni. Setiap aku tarik nafas, aku ingat Tuhan, aku gak mendosa itu lagi. Jadi, menurut saya itu ya, begitu ya. Kalau yang saya berbagi kehidupan, ya, saya mengatasi cara, apa namanya, dosa yang terus mengejar, setelah mengejar, kayak menuduh, kamu gak layak, kamu najis, kamu najis. iyalah, dulu saya diajak nonton film porno, se-onani tiap hari, tapi saya bisa lepas dari onani. Dulu saya pikir, kalau saya nikah, akan lepas. Tapi jujur, setelah nikah pun, masih sempat onani lagi, kan istri tidak reksona. Tidak sedia setiap saat. Tapi dengan pemulihan gambar diri, pemulihan relasi, itulah kenapa, kalau Sabtu sekarang, saya mau ngajak kita melangkah dalam pembelajaran mengenai relasi. Karena kalau enggak, sudah menikah pun masih bisa adiktif dengan onani, adiktif pornografi. Dan itu ya, membuat kita merasa tidak layak. Kalau merasa gak layak, dikejar rasa dosa. Tapi kalau kita bisa membebaskan hidup ini, sehingga kita bisa hidup, memang hidup istilahnya dalam kemerdekaan. Dalam penguasaan diri, hati kita dibersihkan, hidup kita dibersihkan, tiba-tiba kayak, terus nanti penyakitnya satu persatu hilang sendiri. Mata sembuh, pinggang sembuh, diabetes sembuh, satu persatu sembuh. Nah itu yang, makanya saya terpaling banget dengan yang tadinya kan saya pikir, ah, olah nafas cukup lah. Tapi begitu ketemu modul mind soul, kayaknya ini boleh juga diajarkan untuk berbagi. Yang penting kan berbaginya masih dalam situasi ya, ini saya sebutnya, Tuhan-Tuhan. Begitu konsepnya tetap masuk ya. Oke, Pak Jaro, terima kasih Zoom-nya. Oke, jenilev, terima kasih. Pak, Wim Hof 1 hanya 50 kali dikombin, bisa. Eh, buah hidung. Jadi kita olah nafas Wim Hof, kalau sekarang kan saya panjang banyak, hanya 3 kali, 6 kali. Dulu waktu pertama kali mau lepas obat diabetes itu sampai 12 kali, 12 serit. Belakangan ini hanya 3 atau 6. Nah, waktu kita olah nafas Wim Hof, katakanlah 1 rit. Itu kan 15 dimulai dengan rit. Setiap ritnya itu kan dimulai 15 kali pelan-pelan. Lalu 30 cepat. Lalu yang ke-30 tarik kuat-kuat, buang habis, lalu tahan sekuat mungkin. Tarik 15 detik, terus kembali 15 pelan-pelan. Nah, yang 15 kali pelan-pelan itu boleh tarik lewat hidung, buang lewat hidung pelan-pelan juga, namanya nafas relaksasi, lidah tekan ke atas juga boleh. Dalam metode Baytiko, Rusia, atau Patricia Garbang itu mengajarkan lidahnya tekan ke atas. Tapi waktu saya menanyakan ini kepada guru John Kabat-Zinn, dia bilang tidak harus. Tapi belakangan saya ketemu Pak Michael Sumiardi yang akupunktur, kan dia juga mengajarkan mengenai posisi-posisi tubuh, termasuk dalam teori akupunktur, lidah tekan ke atas itu ada ilmiahnya, penjelasannya, Pak, untuk menstimulasi enzim. Oh, ya boleh. Kalau ada alasan logisnya sih dijelaskan begini-begini, saya sering berkata sekarang kalau mau pentok lidah ke atas enggak apa-apa. Kalau pentok lidah ke atas, berarti enggak bisa buang lewat mulut, makanya buang lewat hidung. Itu pas 15 kali, pas nafas relaksasi. Begitu pas 30 kali, harus, itu kenapa? Kalau paru-paru itu kan volume, buang, maka nariknya pasti bisa panjang. Cuma buangnya pelan-pelan lewat hidung, ya nariknya enggak bisa panjang. Padahal persiapan untuk hipoksia, tarik kuat-kuat, buang kuat-kuat, tarik, tarik kuat, buang, gitu ya, 30 kali, lalu tarik kuat-kuat, buang habis. Nanti habis buang itu relaksasi 15 kali. Itu boleh. Kombinasi. Kombinasinya sebenarnya boleh nafas water breathing, tarik lepas jumlahnya sama, pelan-pelan, atau nafas segitiga juga boleh. Kalau misalnya enggak mau pakai audio saya, pas relaksasi diganti segitiga boleh, tarik nafas pelan-pelan, tahan 8 detik, buang lagi pelan-pelan, 8 detik. Itu berarti tak nafas segitiga itu boleh. Karena nafas segitiga sama nafas pelan-pelan itu dua-duanya cukup efektif untuk kembali ke saturasi 100. Pancarat, proses olah nafas yang baik, tarik nafas hidung, keluar nafas dari hidung atau mulut. Tergantung metode yang mana. Wim Hof tarik hidung, buang mulut, nafas MBSR yang serial ketenangan batin harus lewat hidung. Itu harus. Karena supaya tenang, mata ditutup harus. Bahkan kalau John Kabat sini mengajarkan mulut harus tersenyum, ditutup untuk tersenyum. Jadi nafasnya itu mau hidung atau mulut, tergantung modul yang mana. Kalau ikuti modulnya, nanti akan tahu. Pancarat Lansia pada umumnya bangun kencing malam hari, tapi saya nggak pernah terbangun mau kencing. Malam bagus. Berarti bagus. Berarti umur udah tua, organ masih muda. Kalau saya dulu waktu gula di atas 150, hampir dua jam sekali pasti kencing. Atau kalau sekarang ini makan nabrak-nabrak, makan ini itu naik 150, begitu pagi dites, tadi malam kencing dulu, ah iya 130, 140. begitu gula 110 ke bawah, dihidur jam 10 jebret sampai jam 4, jam 5 pagi. Jadi tergantung juga kadar gulanya. Atau tergantung minumnya. Malam kalau mau dua liter atau tiga liter sehari itu bangun-tujur banyak, siang banyak, sore dikit, habis makan malam, cukup menghilangkan rasa haus. Misalnya gitu, itu juga mengakali supaya malam nggak kencing-kenceng melolo. Tapi deep sleep, otomatis ya belak. Bangun kencingnya banyak banget. Kalau nggak bangun lagi, bagus ya. Walaupun udah umur, sekarang saya udah makin lama, makin jarang bangun. Karena gulanya makin terkendali, di bawah 110, nggak seperti dokter Mira ya, dia di bawah 100, hebat tuh. Wah di bawah 100 lagi. 60, 70, 60, 70, 300, 400. Karena dia dietnya ketat banget. Saya nggak sanggup diet seketat dokter Mira. Oke, Pak tolong infokan bagaimana mata Bapak bisa sembuh. Oke, nanti sambung di grup, di sesi kedua. Sesi kedua lanjutan yang sekarang ini. Jadi minggu depan, kita sambung terus, sampai tuntas modul inner healing secara pelan-pelan. Yang WA Group 1 sampai 63, yang sudah masuk modul inner healing, nah itu saya ada cerita mengenai sembuh. Tapi nggak sedetail nanti yang akan saya ulang kembali dengan cerita Ayub ini, sebagai dasar ceritanya, tapi itu nanti ada pelajaran inner healingnya. Nanti saya akan ajarkan satu persatu, supaya detail. Dan dampaknya, kacamata lepas, alergi hilang, sakit secara sembuh. Bahkan boleh dikatakan, sebenarnya nggak pernah pilak, nggak pernah batuk. Dari tahun 98 itu ya, sampai sekarang itu, nggak pernah sakit yang sampai harus ke dokter, atau izin kerja. Jadi dari tahun 2000-an kira-kira, 22 tahun terakhir, bahkan saya kalau pergi ke Swiss, pergi ke Gunung Salju, ya saya bisa pakai baju batik, syuting 2-3 jam di Salju, nggak masalah. Bule-bule aja udah masuk ruang. Padahal bule orang Eropa. Pakai baju banget, pakai wool, pakai begini, masuk ruang penghangat gitu ya, di Salju 15-20 menit. Makanya waktu saya ketemu Wim Hof, yang bisa pakai celana kolor. Tapi saya masih nggak kayak Wim Hof ya. Kemarin saya ke Amerika, sengaja ke Colorado gitu, coba di cek itu, yang arah menuju jembatan George, ada naik lagi, eh, nggak ada saljunya. Oh ya sudah. Kalau ada saljunya, barang saya mau di video, tunjukin ke teman-teman. Mau pakai celana kolor, melinggo di atas salju, nggak kesampean. Ada sih lebih jauh lagi, tapi tambah 2 jam lagi ke Rocky Mountain. Tapi lalu kunjungan 3 tahun lalu ke Patai, 4 tahun lalu ke Colorado, saya udah ke Rocky Mountain. Jadi tadinya mau ke arah yang lain, yang selatan, yang katanya juga ada salju abadi, tapi waktu itu nggak ada. Padahal saya ke sana bulan September. Ya, itu nanti saya akan ceritakan selanjutnya soal yang ini dihubungannya dengan kesembuhan ini ya. dokter bilang, iya, dokter mah bilang kalau ya kayak saya diabetes HbA1c, 11,5, gula 400. Dan ibu saya itu umur 35, suntikin sulit. Jadi saya, golongan darah saya, sama lagi sama ibu saya. Jadi waktu tahun 2009 itu, saya HbA1c, 11,5, gula darah 400, ya sulit obat. Lepas, bisa. Bagaimana cara olah nafas untuk selalu berpikiran untuk olah nafas yang selalu negatif, supaya bisa bersyukur. Kan ada tuh modul autonomic nervous system, saya nggak tahu ini WA Group-nya udah sampai keberapa ya. Kalau yang baru kan emang belum ya. Tapi yang kalau nggak salah WA Group 65 kebawah kan sudah ada tuh olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketenangan batin, olah nafas kebahagiaan, nah itu untuk hal-hal seperti ini ya. Masuk mulai di, apalagi mulai masuk di cita diri satu, cita diri dua. Jadi itu modul-modul untuk mengubah mindset kita. Kalau belum, ya ikutin. Kalau sudah, di WA Group-nya kadang, ada kan orang di WA Group 50 misalnya, udah selesai tuh modulnya gitu. Oh ternyata selama ini nggak baca WA Group. tapi WA Group-nya yang 60 sekian, ya emang belum sampai di modul mengenai pikiran positif ya, mindset. Oke, sungguh terus Pak. Kalau saya nafas, mengapa selalu menguap? Wajar, nggak apa-apa. Karena saturasinya naik, atau visky breathing, dinyat jantung turun, pasti menguap. Makanya insomnia bisa sembuh. Kenapa? Bikinnya antuk. Bagaimana untuk menambah kepekaan rasa? Body scan, modul body scan. Yang habis Wimbok 1, Wimbok 2, autonomic nervous system, lalu kan body scan. Nah itu lakukan tiap malam, selama tujuh hari berturut-turut. Sambil olah nafas, body scan. Olah nafas, body scan. Kalau kecuali di WA Group-nya belum sampai body scan, ya tunggu aja. Karena memang olah nafas itu nggak boleh lompat. Kembali lagi, Wimbok 1, seminggu, dua minggu. Lalu Wimbok 2, seminggu, dua minggu, tiga minggu, nggak apa-apa. Body scan, paling nggak seminggu. Berturut-turut, baru hilang terapi. Nah setelah citra diri, sebenarnya boleh agak ngacak-ngacak campur lagi, nggak apa-apa, mengulang lagi. Tapi itu yang urutnya mesti begitu ya. Jadi untuk menambah kepekaan itu body scan, olah nafas body scan bagi yang sudah, silakan dilatih tiap malam. Makanya kan saya melarang teman-teman di WA Group Diabet tiba-tiba nge-post body scan. Ada yang belum waktunya gitu ya. Atau yang ini, body scannya belum dahil terapinya. Jadi makanya walaupun saya ada di WA Group Diabet, saya ada di grup kanker, tapi saya tidak nge-post olah nafas di grup Diabet, di grup kanker, di grup tulang, karena itu kelas lanjutan. Jangan ada di grup Diabet sebelum di grup olah nafas dulu. Kalau menguap, tanda kadar O2 dalam tubuh kurang. Bisa kurang atau malah kebanyakan. Jadi ketika saturasi 100, setiap itu bisa menguap terus. Atau menguap karena tekanan darahnya rendah. Jadi genjur jantungnya rendah. Jadi waktu kita olah nafas, miski blotting atau water breathing, kalau Wibor, saturasi naik. Kalau yang water breathing, dengan nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, apalagi buangnya lebih lama, tarik 4 detik, buangnya 8 detik. Coba pakai oximeter. Lalu tarik 4 detik, buang 8 detik, ulang-pelan. Tarik 4 detik, buang 8 detik, pelan-pelan beresis, tenyur jantung dari 90, turun-turun, 60, ngantuk, tidur. Tenyur jantung tidur itu 60. Maka kalau kita olah nafas, kita bawa ke 60, tidur. Saya terbang 8 jam, terbang, minta makanan duluan, habis makan, olah nafas, tidur 6 jam. Begitu bangun, udah mau landing. Jadi saya terbang kemana saja, enak. Rasanya cepat. Tidurnya pulas. Begitu bangun, kalau ke Amerika sampai 18 jam, begitu tidur, tinggal 3 jam, nonton film 1 dan 2 jam. Selama lagi, bertambah akan mendarat. Jadi kita bisa atur ngantuk dengan nafas. Itulah gunanya, kalau nanti kita sudah sering otak nafas, kita mau tidur jam berapa, tidur aja. Atur aja. Habis terbang, transit, terbang lagi kan. Tadi sebelumnya sudah 6 jam, ya enggak apa-apa. Tambah 7 jam lagi juga bisa. Tidur lagi. Punus lagi. Tapi kalau lagi bisa hari-hari kerja begini, ya enggak ngantuan, bangun jam set, bangun selalu jam 5. 5.30 kan udah jajah olah nafas. Habis itu ya kerja begini, sampai zoom begini, sampai jam 10 malam, ya fresh aja. Padahal kalau ngantuk, siang itu 15 menit aja, terus bangun lagi, udah seger lagi. Jadi, mengantuknya karena olah nafas, enggak bikin kita harus ngantuan sepanjang hari gitu. Enggak. Kalau emang sengaja, benar ngantuk benar, ada olah nafas, namanya coffee breathing. Nanti kalau ikuti modul demi modul, aja akan ketemu untuk coffee breathing. yang bikin kita seperti orang minum kopi. Tapi bisa whiskey breathing, seperti minum whiskey, jadi ngantuk. Minum kopi, jadi melek. Jadi ada olah nafas coffee, ada olah nafas whiskey. Pak, malam ini tetap melakukan olah nafas segitiga. Ya, silakan, boleh ya. Habis selesai begini, mau olah nafas segitiga, boleh. Mau whiskey breathing, boleh. Kalau saya kadang udah ngantuk gini, udah semua kecapek, udah. Di tempat tidur aja, whiskey breathing 5 menit, bagusnya sih 20 menit. Pak, kalau olah nafas water breathing, apakah bisa menyembuhkan mata silindri sekaligus mata plus? Jadi gini, sebenarnya itu olah nafas itu semua modul. Karena kan kesehatan itu, makanya teorinya itu paling bagus. Ini kan teorinya, saya ulangin lagi ya. Teori kesembuhannya kan sebenarnya bagus banget nih. Gimana kesembuhan itu bisa lewat physical body. Olah nafas itu sebenarnya hanya di fisik ya. Saturasi, hemoglobin, interleukin, apa namanya, naikan imun. Tapi ketika olah nafas itu sudah mulai dengan mengubah mindset, pola pikir, maka sebenarnya sudah mulai merubah, bahkan sampai ke sebenarnya intuitive body, bahkan bisa sampai ke spiritual ketika dicampur dengan meditasi dan prayer. Nah, olah nafas yang mana? Makanya itu semua modul. Karena begitu bicara self-image, maka itu bicara mental sebenarnya. inner healing, luka-luka batin, masuk di area hati, area roh. Bicara Vimboft, tarik lepas, saturasi, sistem imun, predan darah, hemoglobin, bicara yang di bawah. Jadi nggak bisa juga Vimboft terus. Mana bisa sembuh. Karena begitu ya bisa, tapi nanti kampung lagi. Karena jiwanya nggak dipetulin. Sedangkan jiwa di MBSR sangat diublok-ublok. Makanya olah nafas bukan obat. Kalau obat itu pusing, oke, bodrek, flu, stop cold. Nah, kalau olah nafas itu nggak bisa. Misalnya GERD, yang ini. Bisa hanya sementara. Kayak istri saya, waktu kena serangan sampai nggak bisa berdiri, lututnya sakit, inflamasi, oke, limboft dua. Tapi ya, tetap harus olah nafas, keterangan batin. Jadi semua modul itu satu kesatuan. Bahkan kalau bicara kesembuhan, misalnya coba simak yang modul pertama kali pembukaan, namanya regenerasi sel. Itu ya kefirnya dibutuhkan, antioksidannya dibutuhkan, makan yang halal-halal dibutuhkan, sebagai satu kesatuan. Jadi nggak bisa, misalnya mata mau sembuh, tapi nggak makan yang banyak vitamin A-nya. Perlu makan pepaya juga, perlu makan buah naga yang warna merah, yang punya vitamin A-nya. Jadi sebenarnya semua modul itu satu kesatuan. Nggak bisa dipotong, ini untuk obat ini. Bahkan itu nggak boleh berkata, olah nafas menyembuhkan, melanggar peraturan kedokteran. Tapi kata-kata orang bisa sembuhkan. Tapi memang berbeda sama dengan obat. Jadi yang disembuhkan itu, itu lewat lima jalur itu. Olah nafas untuk kanker, sama juga. Semua modul. Jadi kalau, Pak, olah nafas untuk rambut rontok, tetap semua modul. Tubuhnya alkali dulu, tapi nanti baru yang MBSR. MBSR itu yang mana? Berarti modul dari body scan, sampai personality. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan termasuk body stretching, itu masuk dalam MBSR. Jadi itu dalam serial MBSR, itu semuanya dari mulai body scan, sampai 13 itu berarti body stretching, lalu personality itu yang ke-14, ke-15. Belum yang relasinya. Jadi itu semuanya berhubungan dengan yang keseimbangan hormon. Makanya kenapa? Bahas soal relasi pernikahan segala. Sudah makan yang pakai lidah buaya, stres diomelin suami melulu, ya rontok terus rambutnya. Selama si kunyuk masih hidup. Sekarang gimana supaya si kunyuk hidup, tapi nggak bikin rambut rontok. Berarti mindset-nya harus diolah. Memang semua modul secara keseluruhan. Selanjutnya masih banyak pertanyaan, 1-2 pertanyaan lagi, disambung besok pagi. Silakan yang perlu terjawab, login duluan, tanya duluan, sebelum dimulai. Supaya nanti waktu tiap pagi, kan kita 5.30 sampai 6.15 olah rapas, 6.15 menjawab pertanyaan, maka kalau begitu login langsung nulis, malah bisa langsung dijawab. jam 9, kita udah, waktunya udah tabrak 8 menit, sampai jumpa besok pagi. Senin sampai Jumat, itu 5.30. Sabtu jam 7, Minggu jam 7, Senin tergantung. Senin besok nggak ada. Senin sekarang saya akan pakai untuk undang tamu. Jadi kalau ada, nanti saya umumkan. Dan kita akan banyak tamu, Oktober, November, Desember ini banyak banget tamunya. Nanti sampai dua minggu sekali. Dari mulai Yohannes Sunardi, Pak Bobo Runtu, nanti November ada Ibu Ira Siregar, itu doktor, dosen, mikrobiologi tentang probiotik dari Amerika. Waduh, dia mau ngisi memperlenggapi apa yang sudah saya ajarkan soal probiotik. Yang hari ini saya pos ulang di seluruh WA Group, ngomongin probiotik. Nanti malam ini saya mau pos lagi tulisan mengenai kefir dari ayat yang ada di Al-Quran. Oh, mantap ya. Ternyata ada. Kafura. Kefir. Kata kafura. Ada di ayat Al-Quran tentang kefir. Nanti tak pos. Jadi, Senin adalah untuk webinar-webinar dengan narasumber tamu. Kalau pas saya ada. Tapi minimal kan sudah minggu sama Sabtu sama saya, minggu sama saya, Seninnya saya akan usahakan dari tamu. Nah, Senin sampai Jumat pagi dengan saya. Jadi praktis Senin sampai Minggu, Anda ketemu terus saya. Silahkan bertanya saat Jumat. Karena WA Group kan satu arah. Kalau yang dua arah di diabetes, kanker, kan saya juga nggak jawab di situ. Saya jawab teman-teman. Jadi saya jawabnya ya pas Zoom ini saja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya nggak pernah tidur lebih dari jam 10. Dan saya nggak pernah makan malam lebih dari jam 6. Jadi mulai belajar hidupnya teratur seperti orang melankolik. Walaupun saya awalnya sanguin. Yang tabrak-tabrak peraturan. Tapi dengan hidup teratur, ternyata saya tes psikologis, melankolik saya sudah 30%. Ya, kita bisa berubah. Oke, nanti ada yang probiotik. Saya akan post di grup sambungan mengenai probiotik. Biar ngomong probiotik, besok tak sambung lagi soal probiotik. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam.